Badai, Awan, Angin Jilid 18. Bab 51. Cigiokfang bertemu Xiaohong, Sengliong Senin dipermainkan pengemis tua. Tiga orang muda-mudi itu melarikan diri dari Taman Gedung Perdana Menteri. Ketika mereka menoleh dan tidak ada yang mengejar lagi, hati mereka lega juga. Sambil tersenyum Wan Se yang berkata pada dua orang kawannya. Tidak ku sangka, lihai juga iblis perempuan itu kata Nonawan. Jika ayah sudah aku temukan, akan ku cari lagi dia untuk mengadakan perhitungan yang menentukan. Sesudah kejadian ini aku khawatir Pek Locian Pue mendapat susah dari mereka kata Kong Sanpo. Mudah-mudahan saja tidak, kata Cigiokfang. Pek Locian Pue merupakan penghubung antara Hantu Yeu dengan para tokoh persilatan di daerah Kanglem, yakni saat diketahui tentara Mongol akan menyerang ke daerah selatan. Aku kira Hantu Yeu masih memerlukan tenaganya. Sekarang mau kemana kita tanya Kong Sanpo. Sebaiknya kita ke Tai Ong saja untuk menemui Kok. Siau Hang kata Cigiokfang. Baik, karena Ong C.E. Chu dengan Bibi Hang Lai Moli punya hubungan baik, kata Kong Sanpo. Kita bisa minta. Bantuan Ong C.E. Chu untuk mengirim habar kepada Bibi Hang Lai Moli di Kim Kee Leng. Beritahu pada Bibi tentang munculnya iblis perempuan di Istana Perdana Menteri Han. Aku yakin Bibi akan memberitahu Tem Siok Siok. Maka dengan tak perlu menunggu bertemu ayahmu, aku rasa sudah memadai jika hanya untuk membereskan si iblis perempuan. Dari ucapan Seng Cap Si Kong tadi, aku yakin dia kenal dengan Guru Han Hie San. Guru Han Hie San pasti si manusia bertopeng. Jika Bulim Tian Kiao mengetahui hal ini, pasti tidak akan mencari mereka kata Nonawan. Mereka terus melanjutkan perjalanan ke Tai Ong. Tanpa terasa akhirnya mereka tiba di Tai Ong. Danau itu luas sekali. Pemandangan di tempat itu pun idah. Ketika mereka sedang berada dekat semak gelagah, terdengar suara suita nyaring. Tak lama muncul sebuah perahu dari balik semak-semak itu. Apakah Anda rombongan Cikong Cu dari Pek Hoa Kok Sapa Si Tukang Prahu? Mendengar pertanyaan itu mereka jadi keheranan. Kau mengenaliku, siapa sebenarnya Anda? Padahal kita belum pernah berkenalan, kata Cigiok Fang. Aku sudah tahu tentang kedatangan kalian dari Ong Ceo Cu. Aku diperintah beliau untuk menyambut kedatangan kalian kata Si Tukang Prahu. Cigiok Fang mengangguk, tanpa ragu-ragu mereka naik ke atas perahu. Perahu pun mulai dikayuh. Tuan, tahukah kau di mana Kok Siao Hang dan Nonachi bersama Seng Siao Hiap berada? Kata Cigiok Fang. Tentang Kok Siao Hiap, dia memang ada di Tai O. Mengenai Seng Siao Hiap dan istrinya, aku tidak tahu, jawab si Tukang Prahu. Markas besar Ong Ceo Cu berada di danau besar Tong Tengau. Ketika mereka sampai ternyata Ong Ceo Cu dan Kok Siao Hang sudah menunggu kedatangan mereka di sana. Sekalipun mereka girang karena bertemu dengan Kok Siao Hang, hati Cigiok Fang merasa tidak enak juga. Sedang Ong Ceo Cu langsung berkata pada Cigiok Fang. Cis Siao Hiap, kau dari tempat Bun Tai Hiap, sayang aku tidak bisa menghadiri pernikahan adikmu dengan Seng Siao Hiap. Kata Ong Ceo Cu. Jadi mereka belum sampai ke tempat ini kata Cigiok Fang bingung dan khawatir. Kata Bun Tai Hiap adikku bersama suaminya sudah lama mau ke sini. Hah? Wah, kalau begitu mereka mendapat halangan di tengah jalan. Tapi jangan khawatir, sebab Seng Liong Senin dikenal di daerah ini. Biarakan ku kirim orang untuk menyelidikinya kata Ong Ceo Cu memberi kepastian. Mereka akhirnya bermalam di tempat Ong Cei Cu yang bernama Ong Iteng. Malam itu Cigiok Fang tidur dengan Kok Siao Hang. Mereka ngobrol sampai jauh malam. Terutama mengenai pengalaman mereka saat keduanya berpisahan. Tempo hari ketika aku ke rumah Perdana Menteri Hantu Yew, aku bertemu dengan seseorang, mungkin kau pun tidak mengira, kata Cigiok Fang. Bertemu dengan siapa tanya Kok Siao Hang. Dengan Seng Cap Sikau, jawab Cigiok Fang. Kenapa dia bisa ada di sana? Tanya Kok Siao Hang heran. Sesudah itu Cigiok Fang menceritakan pertemuannya dengan Seng Cap Sikau. Aku pun sedang mencari dia, kata Kok Siao Hang. Mencari dia, untuk apa? Kata Cigiok Fang. Ayah Pue Eeng luka dan dirawat di rumahnya, tapi ketika dicari dia tidak ada di sana hingga membuat Pue Eeng khawatir. Jadi untuk mencari ayah nona Hon kita harus mencari dia dulu, kata Kok Siao Hang. Cigiok Fang menghela nafas. Syukur kau tidak bertemu dengan Hon Loeng Hiong, kata Cigiok Fang. Kok Siao Hang langsung mengerti apa artinya itu, sebab jika dia bertemu dengan Hon Tai Hiong dan menyampaikan soal pemutusan perjodohannya dengan Hon Pue Eeng bisa berabe. Ternyata dalam setahun terakhir ini telah terjadi banyak perubahan yang dialaminya. Saat Seng Liong Senin dan Cigiok Hiong diperintahkan pergi ke tempat Hon Chee Chu di Tai O, mereka langsung mengadakan perjalanan bersama-sama. Suatu hari mereka telah tiba di daerah Ciat Keng Barat. Untuk menghemat waktu mereka mengambil jalan pintas lewat daerah pegunungan. Saat itu Seng Liong Senin ingat sesuatu. Di Giyok Hiong nanti di Tai O pasti kau akan bertemu dengan orang yang tak kau duga-duga, kata Seng Liong Senin. Cigiok Hiong heran melihat sikapaneh suaminya itu. Maksudmu bertemu dengan siapa kata Cigiok Hiong? Kau akan bertemu dengan Kok Siao Hangg, kata Liong Senin dingin. Aku dengar dari Su Hu, dia akan ke Tai O. Jika bertemu dengannya, memang kenapa kata Giyok Hiong dengan perasaan kurang enak. Kita sudah jadi suami istri, apakah kau masih tidak percaya padaku? Kau baik padaku, aku sangat berterima kasih, kata Liong Senin. Tapi karena aku dicelakakan si budak Siao itu, aku hanya namanya saja suamimu, tapi tak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik. Aku jadi tidak enak padamu. Entah Kok Siao Hangg sudah menikah atau belum dengan nonahan. Tutup mulutmu. Jangan kau teruskan bicaramu, kata Cigiok Hiong. Ingat, bagi suami istri kerukunan rumah tangga dan saling mencintai sudah cukup. Yang lain jangan kau pikirkan. Sesudah Cigiok Hiong mendengar ucapan suaminya, dia jadi merasa kurang nyaman. Dia teringat kepada Kok Siao Hangg yang dulu sangat dicintainya. Gara-gara itu dia sampai harus bentrok dengan Hong Pue Engg, sahabat baiknya. Benarkah aku menyukai Seng Liong Senin? Bukankah karena ketamakan ku ingin menjadi istri seorang bulim Beng Cu hingga aku menikah dengan Liong Senin? Pikir Cigiok Hiong yang mulai bingung dan tidak tenang. Ketika itu udara agak mendung seperti akan turun hujan, suasana saat itu sangat lembab. Sekarang Seng Liong Senin pun diam. Dia tidak mengajak istrinya bicara lagi. Sambil berjalan mereka sama-sama tutup mulut. Saat tiba di jalan yang sangat curam dan sempit di sebuah lereng gunung, mereka melihat seorang berpakaian mirip pengemis. Dia sedang tidur melintang di tengah jalan. Mungkin itu seorang pengemis tua yang kelelahan tanpa sadar tertidur di tempat berbahaya itu. Letak jalan itu berada di tepi jurang, sudah tentu tubuh orang itu menghalangi jalan yang akan dilewati suami istri tersebut. Jika orang itu membalikan tubuhnya, sungguh berbahaya. Dia akan terjatuh ke dalam jurang dan binasa. Pengemis itu tidur di tepi jurang beralaskan sebuah bantal batu. Melihat lagak dan tingkah pengemis yang seolah menghalangi jalan mereka, Seng Liong Senin yang memang sedang dongkol jadi bertambah mendongkol. Tanpa pikir panjang Seng Liong Senin mendamperat ke arah pengemis yang sedang tidur itu. Hai pengemis tua yang sudah mau mampus. Aku tak peduli jika kau mau terjun ke dalam jurang hingga mampus di sana. Tapi jangan kau halangi jalan kami kata Seng Liong Senin sengit. Huus. Sabar sedikit. Bangunkan saja, bisik Cigiyokhian menasihati suaminya. Malah sebaiknya kau lindungi dia agar tidak terjatuh ke dalam jurang. Kau sangat baik, kenapakah suruh aku meladeni dia kata Liong Senin kurang senang. Dia tidur di tempat yang berbahaya, kira dia tidur pun sangat aneh kata Cigiyokhian. Ingat kata-kata Buddha, menolong satu jiwa sama dengan membangun sebuah pagoda setinggi tujuh tingkat. Apalagi kita pun tidak harus tergesa-gesa. Baik, akan kuturuti permintaanmu, kata Seng Liong Senin. Sekalipun menurut, tapi hati Seng Liong Senin dongkol karena istrinya terlalu menaruh perhatian pada si pengemis itu. Seng Liong Senin menghampiri pengemis tua itu, dia mencoba membangunkannya. Tapi si pengemis tua seperti tuli, seolah Fia sedang tertidur lelap. Dia tidak menghiraukan panggilan Seng Liong Senin yang berulang-ulang itu. Apaku bilang, dia tidur seperti orang mati. Agar tidak buang waktu, mari kita lompati saja dia kata Liong Senin. Saat itu pengemis tua itu bangun dan duduk hingga Cigiyokhian kaget. Tiba-tiba pengemis tua itu mengerut tuh. Sedang enak-enaknya tidur, kalian datang mengganggu. Dasar tidak tahu aturan kata pengemis tua itu. Sial, kami baik ingin menolongimu, kau malah memaki kami kata Seng Liong Senin. Tadi, kau bilang aku seperti orang mati, bukan kata si pengemis tua sengit. Kaulah yang mau mampus, mana sudi aku kau tolongi. Seng Liong Senin gusar. Dia berniat menyerang pengemis itu, tapi Cigiyokhian menjegahnya. Sudah, jangan kau layani dia. Jika dia tidak mau menerima kebaikan kita, mari tinggalkan saja dia kata Cigiyokhian. Pengemis tua itu mengambil tempat arak dari kulit labu. Dia membuka tutupnya hingga tercium bau harum kemana-mana. Ternyata kau sangat baik, nona, mari ku sugui kau arak kata si pengemis. Siapa yang menginginkan arakmu, lekas minggir kata Seng Liong Senin gusar. Jika ada orang yang minta arakku ini, belum tentu dia akan kuberi. Tapi kau si bocah busuk, kau berani kurang ajar padaku. Kalau begitu pergi kau dari sini kata si pengemis tua. Liong Senin, sudah jangan bertengkar dengannya, kata Cigiyokhian sambil menarik tangan suaminya. Memang siapa yang mau ribut dengan pengemis bau ini kata Seng Liong Senin. Cigiyokhian menarik tangan suaminya, agar segera meninggalkan pengemis tua yang masih menggerutu itu. Sesudah agak jauh Seng Liong Senin kelihatan masih kurang senang. Sudah kubilang kau jangan pedulikan pengemis bau itu, kata Seng Liong Senin pada istrinya. Ternyata bukan berterima kasih, dia malah mengejek kita. Liong Senin, kau jangan begitu, siapa tahu dia orang gagah kalangan Kang Ou? Jika bukan, masakan dia berani tidur di tepi jurang yang berbahaya? Kata-katanya pun mencurigakan, kata Cigiyokhian. Tawaran araksi pengemis tua membuat Cigiyokhian sedikit curiga, tapi Seng Liong Senin tidak merasakannya. Mungkin karena dia merasa sebagai pewaris Bun Yatloan, ditambah lagi dia memang orang daerah Kanglem. Maka itu di depan istrinya dia tidak mau mengaku salah. Aku rasa dia bukan orang gagah, jadi jangan semelarangan mengira dia orang gagah, kata Seng Liong Senin. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi tak lama Cigiyokhian mendengar suara orang menggeros sedang tidur. Ketika sampai ke tempat suara itu Cigiyokhian kaget. Lihat Liong Senin kata Cigiyokhian. Ternyata di depan mereka terlihat si pengemis tua tadi, dia sedang tidur dengan bantal batu seperti saat di jurang tadi. Yang membuat Cigiyokhian bingung, karena dia dan suaminya sudah menempuh jarak beberapa ali jauhnya. Sekarang dia lihat si pengemis tua itu malah sudah ada di depan mereka. Saat menyusul mereka pasti si pengemis tua itu telah menggunakan ginkeng yang tinggi. Anehnya dalam waktu sesingkat itu dia sudah bisa mendahului mereka. Melihat hal itu Cigiyokhian kelihatan kaget dan bingung. Tenang. Mungkinkah benar dialihai, bahkan tadi aku memakinya. Tapi aku kira di daerah Kanglem ini nama guruku bisa menjadi jaminan. Dia tidak akan marah kepadaku, percayalah kata Seng Liong Senin menenangkan hati istrinya. Lo Cian Pee, aku minta maaf tadi aku bersikap kurang sopan padamu, kata Seng Liong Senin sambil memberi hormat. Tiba-tiba pengemis tua itu bangun, dia mengawasi kedua muda-mudi itu dengan sorot metu gusar. Hektometer. Kiranya kalian lagi. Kenapa sih kalian selalu mengganggu orang yang sedang enak-enak tidur, kata si pengemis tua. Maaf, Lo Cian Pee. Kenapa kau menggoda kami? Siapa punya waktu menggoda kalian, aneh sekali kata si pengemis tua. Katakan padaku, Bu Yat Loan itu apamu? Beliau guruku, jawab Seng Liong Senin. Aku sudah menduga, pasti kau Seng Liong Senin, pewaris dari gurumu, kata si pengemis tua. Seng Capsi kau itu bibimu, bukan? Benar, beliau bibiku. Apa kau juga kenal padanya, Lo Cian Pee, kata Seng Liong Senin. Pantas kau congkak sekali karena gurumu Bulim Beng Cu Dikeng Lem dan bibimu, orang yang disegani, kata si pengemis tua. Oh maaf, Bu An Pee, hamba yang rendah, tidak berani bersikap congkak di depanmu, kata Seng Liong Senin coba merendah sambil memberi hormat. Pengemis tua itu meminum arak dari tempat araknya. Tapi tiba-tiba arak yang ada di mulutnya yang bercampur dengan ludah, dia semburkan ke muka Seng Liong Senin. Karuan saja Seng Liong Senin terperanjat bukan kepalang. Perbuatan si pengemis tua itu membuat Seng Liong Senin berang sekali. Aku tak mau tahu siapa kau, mari kita adu jiwa, kata Seng Liong Senin pada si pengemis tua. Seng Liong Senin sudah diajari ilmu silat oleh dua orang guru, Bon Yat Hoan dan Seng Capsi kau, pasti ilmu pedang dan totokannya lihai. Ketika dia menyerang ke arah tujuh jalan darah lawan, si pengemis tua malah tertawa terbahak-bahak. Hektometer. Jangankan pedangmu, Poan Koan Pitulurumu pun aku tak takut. Kau berani mempertontonkan kepandaian rendahmu di depanku ya. Ibarat sebuah pepatah, kau men kapak di depan tukang kayu kau akan kata si pengemis tua mengejek. Mereka sudah langsung bertarung tapi pedang Seng Liong Senin selalu tertangkis oleh sentilan si pengemis tua itu. Saat Seng Liong Senin hendak mengulangi serangannya, tahu-tahu Seng Liong Senin telah tertotok oleh si pengemis tua itu. Cigiyok Hian menghunus pedangnya untuk membantu suaminya. Tapi melihat suaminya kalah, niatnya dibatalkan. Lebih baik aku minta maaf, mungkin pengemis itu marah karena kesombongan suamiku pikir Cigiyok Hian. Baru saja Cigiyok Hian akan maju untuk minta maaf, pengemis tua itu sudah langsung berkata, kau istrinya, kan? Ternyata kau lebih baik dari suamimu. Locian kwe mohon kau maafkan suamiku demi memandang muka gurunya, Bun Yatloan, kata Cigiyok Hian. Hektometer. Aku tidak bisa kau gerta dengan nama Bun Yatloan, untuk apa aku harus mengalah kepadanya kata si pengemis tua. Tapi, karena kau yang meminta maaf, baiklah. Terima kasih, aku mewakili suamiku untuk minta maaf padamu, Locian kwe. Tanda petik. Pengemis tua itu tertawa. Kalian sudah menikah, kan? Tapi aku tahu kalian belum menjadi suami istri yang sejati. Apakah suka kepadanya kata pengemis tua itu pada Cigiyok Hian? Wajah nona Cijadi merah padam. Kau jangan menggodaku, aku menikah dengan apa dan siapapun, aku harus setia pada suamiku kata Cigiyok Hian. Baiklah, aku ingin bertanya padamu. Tapi kau harus menjawabnya dengan jujur kata si pengemis. Silakan, kata Cigiyok Hian. Aku tidak percaya pada suamimu, maka itu aku bertanya padamu. Tentang lukisan Hiya Tsu Tongjin, seberapa banyak yang kau ketahui kata si pengemis itu. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti kata Cigiyok Hian. Aku baru kali ini mendengarnya. Masakan Seng Cap Si Kou tak pernah mengatakannya padamu kata si pengemis. Tidak pernah, malah sejak aku menikah belum pernah aku bertemu dengannya, kata Cigiyok Hian. Sebelum kau menikah? Aku hanya pernah tinggal semalam, ketika aku baru kenal pada bibinya. Jadi mana mungkin rahasia itu diberitahukan kepadaku, kata Cigiyok Hian. Satu lagi, apakah kau kenal dengan istri kedua Ciaw Goan Hoa bernama Khao Siaw Hang, kata si pengemis. Aku pernah mendengar nama Ciaw Goan Hoa, tapi belum pernah bertemu dengannya, kata Cigiyok Hian. Apalagi dengan istri keduanya. Sesudah termenung sejenak pengemis tua itu berkata lagi. Baiklah, untuk sementara ucapanmu kuanggap benar. Tapi untuk sementara kalian terpaksa harus Kusandra katanya. Kau mau menahan kami? Maaf, kami masih ada urusan yang harus diselesaikan, tolong bebaskan kami, kata Cigiyok Hian. Aku memang baik padamu, kata si pengemis. Tapi aku tidak mau tahu tentang urusanmu. Jika kau mau pergi, silakan tapi kau boleh pergi tanpa suamimu. Jika suamiku kau tahan, sudah tentu aku pun tidak akan pergi. Tapi katakan apa alasannya kau menahan kami, kata Cigiyok Hian. Kau tanya alasannya. Baiklah itu akan ku katakan. Jika aku hanya menghadapi bibinya, aku pun tidak takut. Tapi bibinya bersahabat dengan Hontai Hyong. Jika mereka sampai bergabung dengannya, aku bukan tandingan mereka. Tapi jika keponakannya ada di tanganku, bibinya pun harus berpikir dua kali, jika dia akan mencelakaiku, kata si pengemis tua. Ada permusuhan apa locian pwee dengan bibinya kau cerwet dan banyak bertanya aku katakan terus. Terang, aku tidak akan memaksamu harus ikut aku, jika mau pergi silakan saja. Jika kau sayang pada suamimu lebih baik kau ikut dengan kami, kata si pengemis tua. Sesudah itu dia seret sengliong senin seperti dia menyeret bangkai binatang. Melihat begitu Cigiyok Hian terpaksa ikut. Tolong katakan, siapa namamu locian pwee? Kau gadis cerwet, panggil saja aku pengemis tua, beres katanya. Giyok Hian akhirnya diam. Sekalipun membawa seorang tawanan pengemis tua itu bisa berjalan cepat. Sedangkan Cigiyok Hian yang mengerahkan seluruh kemampuannya pun tetap tertinggal di belakang. Si pengemis tua pun sadar pada kemampuan Cigiyok Hian, maka itu dia tidak ingin meninggalkannya terlalu jauh. Dia tetap menjaga jarak sehingga Cigiyok Hian bisa mengikutinya. Saat mengikuti pengemis tua yang membawa suaminya, tiba-tiba Cigiyok Hian ingat sesuatu. Dia mengambil kotak perhiasannya, di sana terdapat pemerah bibir. Diam-diam dia menulis surat di sehelai sapu tangan untuk ditinggalkan di tengah jalan. Isi tulisan itu demikian. Kami tertangkap seorang pengemis tua. Jika ada yang menemukan sapu tangan ini, tolong antarkan pada Ong Chocu. Upahnya tusuk kundai emas ini. Tertanda Cigiyok Hian dan Seng Liong Senin. Surat itu ditulis sambil berjalan dengan tergesa-gesa. Tidak heran jika tulisan itu tidak karuan macamnya. Diam-diam surat itu dia tancapkan di sebatang pohon. Harapan untuk bisa ditemukan, memang sangat tipis. Tapi Cigiyok Hian berharap, siapa tahu ada orang yang menemukannya. Dia tidak minta sapu tangannya dikirim ke Buntai Hiap, karena jarak dari situ ke tempat Elun Yatloan cukup jauh. Sebaliknya ke Ong Chocu jaraknya lebih singkat. Selain itu daerah yang dialewati memang termasuk kekuasaan Ong Chocu Weng Niteng. Kelihatan pengemis tua yang membawa suaminya mendaki, Cigiyok Hian pun ikut. Mendaki. Tak lama mereka sudah melihat rumah batu di atas bukit. Begitu sampai mereka mendengar suara seseorang. Ternyata orang itu tidak bisa bicara alias gagu. Suara orang itu berisik. Orang itu seorang pemuda berusia sekitar 7 atau 18 tahun, dia memakai baju kulirinatang. Tubuh pemuda itu kekar. Tingginya hampir sama dengan pengemis tua. Saat itu si pemuda sedang mendukung seekor harimau kumbang yang cukup besar. Begitu besarnya hingga kaki harimau kumbang itu menjulur ke tanah dan agak terseret-seret. Dasar bandel, kau ku suruh menjaga rumah malah berburu macan kumbang. Orang tua itu mengomelisi anak muda. Pemuda itu tak menghiraukan teguran si orang tua. Entah diaturi atau tidak. Tapi sikapnya seperti anak dungu. Cigiyokhian mengawasinya saja. Dia muridku, harap maklum dia gagu. Dia tidak berniat jahat padamu. Kau jangan takut kata pengemis tua itu pada Giyokhian. Pemuda itu terus mengawasi Cigiyokhian. Hai bocah, apa yang kau perhatikan? Dia istri orang, kenapa kau awasi terus bentak si pengemis tua? Anak muda itu ahahuhuh, entah apa yang ingin dia katakan. Nona, dia bilang kau cantik kata si pengemis tua. Saat itu Cigiyokhian sedang berpikir. Dia mampu membunuh harimau kumbang yang begitu besar, berarti anak muda ini lihai. Jadi tanpa si pengemis pun kami tak bisa berbuat apa-apa pikir Cigiyokhian. Tak lama mereka sampai di rumah batu lalu masuk ke dalam rumah. Si pengemis tua lalu menyeret Seng Liong Senin dan dimasukkan ke sebuah kamar. Kau diam di kamar itu sampai bibimu datang dan memohon kepadaku, baru kau akan ku bebaskan kata pengemis tua. Lalu orang tua itu membuka jalan darah Seng Liong Senin yang tertotok. Seng Liong Senin tidak pernah mendapat hinaan seperti itu seumur hidupnya. Bukan main marahnya Seng Liong Seng, dia mendengus. Jika kau berani bunuh saja aku kata Seng Liong Senin. Tapi tak lama dia mengaduh kesakitan. Rupanya Seng Liong Senin diserang hingga kesakitan. Tak ada gunanya kubunuh kau, tapi jika kau tak mau berhenti bicara, akan ku siksa kau lebih hebat lagi kata si pengemis. Mendengar ancaman itu Cigiyokhian cemas, dia memohonkan ampun untuk suaminya pada si pengemis tua. Sambil tertawa pengemis itu berkata, Baiklah, karena permintaanmu, Nona, aku ampuni dia. Sesudah itu sambil tertawa pengemis itu berkata lagi, Sekalipun totokanku sudah ku bebaskan, tapi akibat nyerinya masih terasa, dia masih kesakitan. Jika dia mau minum araku agar bebas dari kesakitan. Sayang araku ini sudah terkenal ludahku, kata si pengemis sambil menjatuhkan tempat araknya. Sekalipun Jijik dan Mual mendengar arak itu sudah terkenal ludah si pengemis, namun karena tak tahan sakit Seng Liong Senin meraih tempat arak itu. Dia minum. Beberapa teguk. Tiba-tiba pengemis tua itu merebut tempat arak dari tangan Seng Liong Senin. Hus! Jangan kau habiskan, sekalipun aku pengemis kotor menjijikan, tapi aku sayang pada araku itu kata si pengemis. Selang sesaat Seng Liong Senin memang merasakan tubuhnya mulai nyaman. Dia kaget merasakan totokan khas si pengemis tua itu. Sekarang tidak berani banyak bicara. Nona, bila kau bersedia merawat suamimu di sini, baiklah. Di sini kau bisa bebas bergerak. Mau pergi pun kau tak akan kuhalangi asal kau tidak membawa dia kata si pengemis. Sesudah itu orang tua itu menoleh pada si gagu, muridnya. Kau dengar kata-kataku tidak kata si pengemis tua. Pemuda itu mengangguk. Saat aku pergi dan dia mau kabur, patahkan saja kakinya. Tapi jika Nona Chi yang mau pergi, jangan kau ganggu atau menghalangi dia kata si pengemis tua lagi. Uh, uh pemuda itu mengangguk tanda mengerti. Sesudah berpesan pengemis tua itu pergi. Dengan wajah kemerah-merahan Liong Senin berkata pada Chi Giyokhian. Adik Giyokhian, sekalipun kau ingin mengabdi sebagai istriku, tetapi kita jadi suami istri hanya pura-pura saja. Jika kau mau, kau jangan ikut menderita bersamaku, pergilah kata Seng Liong Senin. Ucapan suaminya itu sungguh mengagetkan Chi Giyokhian, padahal dia tulus ingin menemani Seng suami. Tapi dia heran kenapa malah dicembooh demikian oleh suaminya. Tak heran jika akhirnya Chi Giyokhian pun jadi berduka. Kita sudah menikah dengan sah, Kenapa kau masih berkata begitu, suamiku kata Chi Giyokhian. Kita ditawan dan ada di tangan orang, bersabarlah, suamiku. Kau sangat baik padaku, adik Giyokhian. Entah bagaimana aku membalas budemu kata Seng Liong Senin. Kita suami istri, kau jangan berkata begitu, kata Giyokhian. Sesudah Chi Giyokhian tahu sifat suaminya, pikiran Chi Giyokhian pun melayang jauh. Dia ingat pada kok siau hang yang ramah dan sopan. Akhirnya dia jadi murung sekali. Tapi nasi sudah jadi bubur, lalu mau menyalahkan siapa dia? Dikisahkan saat itu Chi Giyokhian sedang ada di tempat Tong Nitteng di Tai O, Telaga Besar. Dia sedang cemas karena adik perempuan dan iparnya Seng Liong Senin belum tiba juga di tempat itu. Saat Chi Giyokhian kebingungan, hari itu datang seorang pengemis dari golongan Kepang ke tempat Tong Nitteng. Pengemis itu mengenakan baju tambal delapan dan mengaku bernama Tai Ek. Chi Giyokhian dan Kong San Po diperkenalkan oleh Tong Nitteng pada pengemis itu. Aha kebetulan kata Tai Ek. Apa yang kebetulan tanya Tong Nitteng? Bukankah adik Tuan Chi itu bernama Chi Giyokhian kata Tai Ek pada Chi Giyokhian? Ya, apa Tai Hiang Cu mengetahui dia ada di mana tanya Giyokhian? Benar, kau lihat ini kata Tai Ek. Pengemis itu menunjukkan sebuah tusuk kundai dan sapu tangan pada Chi Giyokhian. Sesudah memeriksa barang-barang itu Chi Giyokhian terperanjat. Benar benda-benda itu milik adikku kata Giyokhian. Bagaimana Tai Hiang Cu mendapatkan benda-benda itu? Beberapa waktu ini di Siong Hang Nia muncul seorang pengemis tua yang aneh. Dia sering tidur di tepi jalan setapak yang berbahaya, kata Tai Ek menjelaskan. Muridku pernah bertemu dengannya. Muridku mengira pengemis itu dari golongan tua Kepang kami. Tetapi rupanya dia bukan orang dari golongan kami. Karena curiga lalu ku selidiki. Kebetulan adik perempuanmu dan suaminya pun sampai di sana. Chi Giyokhang mengangguk sambil memperhatikan sapu tangan adiknya. Ong Iteng pun melihat tulisan di sapu tangan itu. Jadi mereka ditawan oleh pengemis tua itu kata Ong Iteng. Apa dia tak tahu kalau Seng Siau Hiap murid Bun Tai Hiap? Lalu berapa tinggi ilmu silat pengemis tua itu? Karena kepandaian silatnya tinggi, aku tidak berani bertindak. Karena aku takut adik perempuanmu salah duga, nanti dia mengira pengemis tua itu dari Kepang. Maka itu aku harus melapor pada ketua kami. Sayang sekarang Pang Cu kami sedang ada di wilayah utara. Maka itu untuk memenuhi permintaan adikmu itu, aku datang kemari untuk menyampaikan benda ini pada Ong C. E. Chu kata Tai Ek mengisahkan pengalamannya. Sekarang apa yang harus kita lakukan kata Ong Iteng? Pengemis itu lihai, jika kita datang beramai-ramai akan membuat musuh kaget. Sebaiknya kita cari tokoh silat untuk menghadapi dia. Kalau begitu, kami bertiga saja yang pergi ke sana, kata C. Giyok Fang mengajukan diri, Aku harap Tai Hyang cuma menjadi penunjuk jalan. Ong Iteng mengangguk setuju. Dia yakin Giyok Fang, Kong San Po dan Wan Seyeng sanggup menghadapi pengemis tua itu. Tidak berapa lama mereka pun berangkat. Di tengah perjalanan C. Giyok Fang berkata pada Tai Ek, Berapa jauh dari sini ke tempat pengemis tua itu? Dalam dua hari kita akan sampai di sana, jawab Tai Ek. Jika demikian kita akan sampai dalam empat hari, Tapi apakah si pengemis tua itu masih ada di sana, kata C. Giyok Fang? Aku kira dia akan tetap ada di sana, Aku pun tahu persembunyiannya, kata Tai Ek. Kau tahu persembunyiannya? Tahu kata Tai Ek. Aku pernah mengintainya dan aku hampir dihajar oleh pengemis Gagu. Jadi dia punya murid katawan Seyeng. Benar, aku tak tahu berapa tinggi ilmu silat bocah gagu itu kata Tai Ek. Tempo hari ketika muridku mencari bahan obat. Tiba-tiba dia mendengar rauman harimau kumbang. Dia lihat bocah gagu itu sedang bertarung dengan harimau kumbang, Dan mampu mengalahkannya. Malah ketika diikuti, muridku melihat persembunyian mereka di sana. Saat pengemis gagu itu kepergok muridku, Dia mengancam dan menyuruhnya pergi. Dia mendemontrasikan kekuatannya dengan membenturkan kepalanya ke batu hingga wancur. Muridku itu cerdas, dia. Memberi tanda, bahwa dia ingin bersahabat dengan si gagu. Muridku lalu memberinya kue yang dia bawa. Tapi bocah gagu itu menolak dan meminta agar muridku segera pergi. Muridku tahu apa maksud si gagu. Dia seolah mau bilang bahwa guru dia keras dan tidak mau ada orang lain mengetahui tempat tinggalnya. Kalau begitu adikku pasti disekap di persembunyiannya itu, kata Cigiokfang. Tapi kenapa dia memusuhi adikku? Mungkin saja suami adikmu musuh dia kata Tai Ek. Sudah jangan ribut, bukankah kita sudah akan sampai? Kata Wan Seng. Cigiokfang menggelengkan kepalanya karena bingung. Tapi sesudah lewat sehari dia tahu jawabnya. Mungkin karena Seng Liong Senin keponakan Seng Capsikou, pengemis tua itu memusuhinya. Cigiokhian tidak dijaga keras seperti suaminya, dia bisa bebas bergerak kemana dia suka. Malah di saat bocah gagu itu sedang masak, dia juga ikut membantu memasak. Pada suatu hari saat Cigiokhian pergi mencari kayu bakar untuk masak, tiba-tiba dia mendengar derap kaki kuda. Saat diperhatikan Cigiokhian melihat seorang pria berpakaian hijau sedang memacu kudanya ke alas bukit ke arah Gigiokhian berada. Siapa orang itu? Apakah dia tamu si pengemis tua pikir Cigiokhian? Saat Gigiokhian berpapasan pemuda berbaju hijau itu berpikir, oh cantiknya gadis ini, dia ternyata lebih cantik dari putri pulau Beng Siatu gerutu pemuda itu. Nona C mendengar gerutuan itu. Dulu jika ada lelaki yang mengawasinya pasti Cigiokhian akan marah, tapi ketika itu dia diam saja. Dia terus mengumpulkan kayu bakar yang akan dibawa pulang. Siapa nonawan yang dikatakannya? Apakah dia wanita yang kekenglem bersama kakakku? Seperti kata seorang budak tua tempoh hari pada kupikir Cigiokhian. Begitu sampai Cigiokhian menaruh kayu bakar, dan Nona C masuk ke kamarnya. Tak lama dengar derap kaki kuda sedang mendatangi. Kemudian terdengar suara pengemis tua itu bicara. Oh, kau datang. Aku sudah mengira pasti Jie Siawia akan menyuruhmu datang kemari, kata pengemis tua itu. Aku dengar Seng Capsiko datang ke istana Perdana Menteri, hingga Jie Siawia mendapat kesulitan, bukan? Mendengar kata-kata itu Cigiokhian bertambah bingung saja. Mengapa seorang Perdana Menteri punya hubungan dengan para pengemis? Pikir Nona C. Benar, kedatanganku atas perintah Jie Siawia. Si iblis perempuan itu memang menunggumu di sana kata orang itu. Lebih baik kau kembali, suruh dia datang menemuiku di sini kata si pengemis tua. Kesini tanya si baju hijau. Ya, dulu tempat ini memang ku rahasiakan padanya, sekarang tidak. Silakan kau kembali, katakan pada Siawia, aku tak sempat ke sana. Ku temui dia di sini saja kata si pengemis. Baik, kalau begitu aku mohon diri, kata si baju hijau. Tunggu, jangan tergesa-gesa. Ada yang akan ku sampaikan kepadamu. Duduklah dulu, kata si pengemis tua. Apa yang ingin kau katakan? Apa kau mau bilang kau sudah punya murid perempuan? Kata si baju hijau sambil tertawa. Siapa bilang? Oh, pasti tadi kau bertemu dengannya, kata si pengemis. Dia istri keponakan si iblis perempuan, Nyonya Seng. Seng Liong Senin dan Cigiyok Hian tahu. Mereka sedang membicarakan Seng Capsi Kou, Bibi Seng Liong Senin. Hektometer. Cantiknya Nyonya muda itu kata si baju hijau. Sekarang si baju hijau sadar, mengapa si pengemis tua itu berani menyuruh si iblis perempuan datang ke persembunyiannya. Rupanya sekarang dia sudah punya tawanan sebagai jaminan keselamatannya. Selama ini kau selalu bersama Jie Siawaya, bagaimana apakah ilmu silatnya sudah ada kemajuan tanya si pengemis tua? Beberapa waktu yang lalu Jie Siawaya bertarung dengan anak muda, sayang Jie Siawaya kalah oleh pemuda itu. Terutama ilmu totoknya yang aneh dari pemuda musuhnya itu kata si baju hijau. Mungkin kengsin cihauat milik Jie Siawaya belum sempurna. Tadinya Jie Siawaya akan menemuimu, tapi karena kedatangan si iblis perempuan itu dia tak kadidatang. Jelas sudah si pengemis tua ini guru Han Hyer San, sedang si baju hijau bernama Antong, pelayan Jie Siawaya Han Hyer San. Hektometer. Jadi Jie Siawaya kalah. Siapa nama pemuda itu kata si pengemis tua? Namanya Kong San Po, kata Antong. Apa? Kong San Po. Apa dia anak Kong San Hie kata si pengemis tua? Aku kenal Kong San Hie, tapi dulu ilmu totoknya tidak hebat sekali. Yang aneh ilmu totoknya sama dengan milikmu kata si baju hijau. Kenapa bisa begitu? Baik akanku selidiki pemuda itu kata si pengemis. Apa ada masalah lain? Ada. Kong San Po datang bersama yang lain siapa mereka itu? Yang pria Sici dari Pek Ko Ako, sedang yang wanita Si Wan dari Beng Siatu kata si baju hijau agak pelan. Cigi Yok Hian masih mendengarkan dengan jelas. Oh, yang dia bicarakan pasti kakakku Giok Fang pikir Cigi Yok Hian. Yang perempuan sangat cantik, hanya adatnya jelek, kata Antong menjelaskan tanpa diminta. Pengemis tua itu tertawa. Aku tahu sekarang, rupanya Han Hie San menginginkan bocah perempuan itu, maka itu dia dihajar kata si pengemis tua. Antong mengangguk, tapi dia membela majikannya. Itu salah bongsian dan tengkian si penjelat itu. Dia. Ingin menyenangkan Jie Siowya malah menyusahkan. Dibanding nyonya seng jelas nonawan kalah jauh kata Antong. Aku memang ingin muridku punya istri yang cantik, tapi aku tak mau dia berbuat kurang ajar. Katakan pada Jie Siowya, aku sudah punya pilihan. Sesudah masalah seng cap si kou beres, urusan itu akan kuurus juga kata si pengemis tua. Baik, kata Antong. Antong pun pamit. Sesudah Antong pergi Cigi Yok Hian bingung, siapa nona yang dikatakan antong pada si pengemis. Nona C, mari kata si pengemis memanggil Cigi Yok Hian. Cigi Yok Hian keluar dari kamar menemuinya. Ada apa lo Cian Puee, tanya Cigi Yok Hian. Aku sudah tahu penyakit suamimu, bahkan aku yakin dia tak bisa diobati lagi, kata si pengemis tua. Maksud Cian Puee, kau masih muda, apakah kau tetap ingin jadi janda seumur hidupmu, kata si pengemis tua. Kau kira aku ini perempuan apa? Sudah kau jangan bicara soal itu sentak Cigi Yok Hian. Aku bicara demi kebaikanmu, aku punya murid putra kedua Perdana Menteri. Tanda petik. Sebelum pengemis tua itu selesai bicara, Giyok Hian langsung memotong. Aku tawananmu, kalau kau mau membunuhku silakan saja. Jika kau memaksaku, aku bisa bunuh diri, kata Cigi Yok Hian. Pengemis tua itu tertawa. Ternyata kau setia, nona C. Jika kau tak mau ya sudah, aku tidak memaksa. Cuma aku kasih tahu, suamimu. Ini tidak berguna. Aha, sudahlah jika sudah tenang kau pikir-pikir saja dulu, kata si pengemis tua. Dengan jengkel Cigi Yok Hian kembali ke kamarnya, dia lihat suaminya mengawasi di bibirnya terlihat senyuman pahit. Ada apa? Apa hari ini kau merasa baikan, kata Giyok Hian? Kau tertimpa rejeki besar, kenapa kau tolak kata Seng Leong Senin yang rupanya mendengarkan kata-kata si pengemis tua. Mendengar sindiran itu Cigi Yok Hian jengkel. Hektometer. Kau anggap aku ini perempuan apa? Aku tak butuh kesenangan, sekarang kita berada di tangan orang, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tunggu sampai kita bebas, tanpa kau usirpun aku akan pergi sendiri, kata Cigi Yok Hian sengit. Melihat Cigi Yok Hian marah suaminya menunduk. Maaf, aku emosi mendengar ucapan pengemis tua itu. Dia benar, murid anak perdana menteri, ilmu silatnya. Tinggi. Dibanding aku, aku ini suami apa? Dia juga lebih baik dariku, kata Leong Senin. Tadi jika kau mendengar pembicaraanku dengan pengemis itu, kau seharusnya mendengar juga apa jawabanku kata Gio Yok Hian. Ini malah kau mencurigaiku. Sekalipun kau kesal, kau tak pantas mengejekku. Sudah, aku minta maaf. Aku salah bicara, mari kita bicarakan soal lain saja. Tadi si pengemis akan mengundang bibiku, ya kan? Ya, dari nada ucapannya aku kira dia dan bibimu punya masalah, kata Cigi Yok Hian. Jika bibi datang, kita tidak perlu cemas lagi, kata Leong Senin. Dia lihai, aku khawatir bibimu pun tak akan sanggup melawannya, kata Cigi Yok Hian. Jangan cemas, ilmu pedang bibiku lihai sekal. Dia juga ahli racun terkenal. Jika dia datang, kita punya harapan bisa pergi dari sini, kata Seng Leong Senin. Ilmu Totok si tua sangat lihai, kau juga sudah mencobanya. Betapa lihainya, bukan kata Cigi Yok Hian. Aku punya Caroline, tapi apa kau bisa membantu ku tanya Seng Leong Senin? Baik, aku mau. Tapi apa bisa berhasil, tenaga dalamku lain dengan yang kau pelajari, kata Gio Yok Hian. Kau ingat saat kita mau menikah, bukan ya? Waktu itu Kok Siaw Hang datang. Aku kira dia hendak mengacau, ternyata tidak. Malah dia memberi hadiah padaku, kata Seng Leong Senin. Maksudmu hadiah apa, tanya Cigi Yok Hian. Hadiah itu sebenarnya bukan dari dia, tapi dari orang lain, kata Leong Senin. Hadiah dari Kang Lam Tai Hiap sebuah kitab Tai Heng Patsa. Ilmu silat yang jadi idaman semua jago persilatan di kalangan Kang O. Bukan main berharganya hadiah itu, kata Cigi Yok Hian. Lalu kenapa tidak? Maksudmu kenapa aku tidak bilang padamu, kata Seng Leong Senin. Itu karena aku takutkah selalu ingat padanya. Cigi Yok Hian mengangguk mengerti. Sayang aku belum sempat melatihnya, kata Seng Leong Senin. Sekalipun sederhana delapan jurus itu lihai sekali. Kau benar, kata Cigi Yok Hian. Untuk melatih ilmu ini harus menggunakan tenaga dalam. Tapi tenaga dalamku tidak ku pelajari dari guruku, aku belajar dari bibiku tenaga dalam ilmu sesat. Itu yang membuat aku bingung, kata Seng Leong Senin. Bagaimana, bisakah aku membantumu, tanya Gio Kian. Seng Leong Senin mengangguk karena tak ada care lain dia harus berterus terang pada Gio Kian. Tahukah kau kenapa Kang Lam Tai Hiap meminta Xiao Hong menyampaikan hadiah itu padaku, kata Leong Senin. Tidak, jawab Cigi Yok Hian. Maksud beliau agar aku belajar bersama Xiao Hong, tapi Xiao Hong rupanya tidak tertarik. Maka itu dia berikan hadiah itu padaku, kata Leong Senin. Jadi semua dia berikan padamu, kata Cigi Yok Hian. Ya, malah Kang Lam Tai Hiap dengan tegas. Mengatakan hadiah itu untukku, tetapi Xiao Hong boleh ikut mempelajarinya, kata Seng Leong Senin. Baik. Katakan bagaimana aku bisa membantumu, kata Cigi Yok Hian. Aku dengar kau yang mengobatin On Ahon. Ya, juga dengan bantuan arak keluarga kami, kata Cigi Yok Hian mulai mengerti maksud suaminya. Selain dengan arak, tentu masih ada care lain, kata Seng Leong Senin. Ya, aku mengerti sedikit Xiao Yang Sin Keng dari Kok Xiao Hong, kata Cigi Yok Hian. Maaf, aku harap kau tidak salah paham, kata Leong Senin. Mungkin Kang Lam Tai Hiap menyuruhku belajar bersama Kok Xiao Hong, ya karena Xiao Yang Sin Keng yang dia miliki itu. Jadi kau ingin kuajari Xiao Yang Sin Keng. Baik, kenapa tidak kau katakan terus terang saja sejak tadi kata Cigi Yok Hian. Tapi tidak ku jamin karena pengetahuanku tentang Leong Kang itu belum sempurna. Saat Cigi Yok Hian mengajari suaminya, dia jadi sadar betapa liciknya Seng Leong Senin. Saat itu dia ingat betapa bedanya sifat Xiao Hiong dengan suaminya. Aha, jika saja aku tidak serakah dan ingin menjadi istri seorang Beng Chu, aku tidak akan menjadi istri Xiao Hong pikir Giyok Hian. Berpikir tentang Kok Xiao Hong, Cigi Yok Hian jadi malu sendiri. Selang beberapa lama sesudah berlatih Xiao Yang Sin Keng, tenaga Leong Senin sudah mulai pulih kembali. Tentu saja kemajuan ini tidak mereka tunjukkan pada si Gagu yang sering mengantar makanan untuk mereka. Suatu hari ketika Seng Leong Senin sedang berlatih dan konsentrasi, dia mendengar suara bibinya bicara. Tai Tian, aku dalang memenuhi undanganmu kata Seng Cap Si Kou dengan nyaring. Mendengar suara itu, Seng Leong Senin kaget juga girang. Bibi datang bisik Seng Leong Senin dengan girang. Si bocah gagu yang melihatnya, segera memberi isyarat pada Leong Senin dan Giyok Hian agar mereka tidak sembarang bergerak. Hus! Jangan girang dulu, bocah itu mengancam. Saatnya belum tiba, bisik Cigi Giyok Hian pada suaminya. Seng Leong Senin menuruti nasihat istrinya. Ah ah ah, sudah lama kita tidak saling bertemu, kata pengemis tua sambil tertawa. Silakan masuk. Jangan banyak aturan, kita kawan lama. Mari keluar kita bereskan urusan lama kita kata Seng Cap Si Kou. Dia tak segera masuk. Ini pun disadari oleh si pengemis, mungkin iblis perempuan itu takut terperangkap. Urusan lama yang mana? Hai, jangan berlagak lupa dan pura-pura bodoh kata si iblis perempuan. Keluarkan lukisan tubuh itu, kenapa kau kangkangi sendiri? Jadi masalah itu kata si pengemis tua. Ya, kali ini kau tak bisa menghindar lagi. Ilmu muridmu pasti dari lukisan itu kata Seng Cap Si Kou. Kau benar, memang muridku belajar dari lukisan itu. Aku kagum kau pandai menyelidik, kau benar-benar lihai kata si pengemis tua. Maka itu jangan kau remahkan aku kata si iblis. Sekarang segera kau serahkan benda itu padaku. Kau sudah menyimpannya selama 20 tahun, sekarang giliranku. Sabar kata si pengemis tua. Aku masih ingin bicara. Bicaralah segera. Aku tak mau buang waktu di sini kata si iblis perempuan. Tahukah kau, mengapa kau kuundang masuk? Kenapa tanya Seng Cap Si Kou? Karena aku punya seseorang yang akan ku tunjukkan padamu kata si pengemis. Siapa dia kata Seng Cap Si Kou? Aku kira pasti kau ingin menemuinya kata si pengemis tua. Siapa dia? Katakan Desak Seng Cap Si Kou. Dia keponakanmu. Jangan ngawur, mana mungkin keponakanku datang ke tempatmu kata si iblis perempuan. Untuk apa aku membohongimu? Jika kau tidak percaya, ku panggil dia keluar. Sesudah itu pengemis tua itu memerintah si Gagu menyeret Seng Liong Senin keluar dari kamar tahanannya. Si Gagu menyeret Seng Liong Senin keluar, dia menurut saja seolah tenaga dia belum pulih. Sedangkan Cik Giyok Hian mengikuti dari belakang suaminya. Sampai di depan pintu Liong Senin berteriak, Bibi tolongi aku kata Seng Liong Senin. Lihatlah, bukan saja keponakanmu, tapi istrinya juga ada di sini kata si pengemis tua Hau Ji Yee. Sudah. Gusur dia ke dalam. Hektometer. Kau orang terhormat. Kenapa kau tak tahu malu menyiksa seorang pemuda bentak Seng Cap Si Kou? Hektometer. Ha, ha, ha. Jangan menghina, kau juga menggunakan muridku untuk mengorek ke rahasiaku, lalu kenapa aku tidak boleh mengundang keponakanmu ini EJ, si pengemis tua. Tiba-tiba Seng Cap Si Kou maju, tapi ditangkis oleh si pengemis tua di depan pintu. Sambutan si pengemis membuat Seng Cap Si Kou mundur beberapa langkah. Tapi tak lama sudah maju lagi. Melihat lawan bisa menyerang sesukanya, si pengemis tua meladeninya. Sesudah kau ku bantu mendapatkan lukisan itu, tapi kenapa kau menipuku, sungguh keterlaluan, kata Seng Cap Si Kou. Terpaksa ku lakukan, sekarang tinggal pilih. Kau ingin keponakanmu dan istrinya, atau lukisan itu kata pengemis tua. Saat adu bicara iblis perempuan itu melepaskan senjata rahasianya. Tak lama terdengar suara ledakan dan asap bersama jarum halus menyerang ke arah lawan. Tapi si pengemis tua sudah siap, dia menangkis dengan kedua tangannya hingga jarum dan racun tak mengenainya. Hai iblis tua, aku memang tahu kau lihai ilmu racun, tapi untuk itu aku sudah siap, kata si pengemis tua. Aku sudah minum peklengtan buatan Tian San. Sudahlah, kau jangan mencoba menyerangku dengan senjata rahasiamu itu. Jika kau mau, bertarung secara ksatria saja. Baik, mari kita bertarung, kau kira aku takut padamu, kata Seng Cap Si Kou. Tiba-tiba iblis tua ini menerjang, pongkat bambu hijaunya menyambar ke jalan darah lawan. Deserang begitu si pengemis tertawa. Hektometer. Kau iblis tak tahu diri, rupanya kau mau pamer kepandayan di depanku, ya. Tutup mulutmu. Kau siksa keponakan dan istrinya, aku tidak tinggal diam, kata si iblis perempuan. Gampang jika kau ingin membawa pulang mereka, kata si pengemis tua. Jika kau bersumpah, bahwa kau tidak akan meminta hiatong-tong Jin di tanganku, dia boleh pergi dari sini. Hektometer. Majulah dan gunakan kepandayanmu, kata Seng Cap Si Kou. Hari ini kita bertarung untuk menentukan siapa yang kalah dan menang. Saat itu si pengemis tua tak berbesenjata, padahal dia harus melawan si iblis perempuan yang bersenjata tongkat bambu hijau yang lihai. Tak heran jika si pengemis tua itu sulit mendekati lawannya. Sebaliknya Seng Cap Si Kou pun sulit mendekati lawannya yang lihai itu. Saat bertarung pengemis tua tahu lawan hendak mencari kesempatan dia lengah dan ingin merampas tawanan. Maka itu dia langsung menyerang dengan dasyat ke arah iblis perempuan itu. Tapi yang diserang dengan mudah memunahkan serangan si pengemis tua. Hektometer. Taitian, sekalipun jurus hokmu Chiang Hoatmu sudah lihai, tapi melawanku tak ada apa-apanya kata Seng Cap Si Kou. Melihat serangannya selalu gagal pengemis tua itu berseru. Awas aku akan menggunakan tongkat pemukul anjingku untuk menghajarmu kata si pengemis. Silakan, mau apa saja akulah deni kata Seng Cap Si Kou. Sekalipun bukan anggota Kepang, tetapi pengemis tua itu lihai ilmu tongkat pemukul anjingnya. Keduanya sama-sama lihai, baik tongkat bambu Seng Cap Si Kou maupun pentungan pemukul anjing si pengemis. Serangan mereka masih berimbang dan berbahaya. Saat kedua senjata mereka bentroh, Seng Cap Si Kou kaget. Buru-buru dia ubah ilmu silatnya meladeni lawan. Tapi serangan totokan tongkat si pengemis sungguh lihai sekali. Kelihatan Seng Cap Si Kou hampir kewalahan. Bab 52 Seng Liong Senin melarikan diri, Seng Cap Si Kou contrabeng Cip Niu. Pertarungan antara Seng Cap Si Kou dengan pengemis tua masih berlangsung. Untuk menghindari serangan dari pengemis tua itu, iblis perempuan ini terpaksa bergerakian kemari dengan gesit. Ilmu yang diacangkau dari lukisan itu sungguh nihai, pikir Seng Cap Si Kou. Totokannya demikian hebat hingga sulit ku hindari. Iblis perempuan itu bisa saja kabur senaknya, tapi dengan demikian dia gagal memperoleh lukisan tubuh itu, sedang keponakan dan istrinya ada di tangan pengemis tua. Berpikir begitu akhirnya dia memutuskan untuk bertarung mati-matian. Seng Liong Senin tidak bisa menyaksikan pertarungan hebat itu, dia hanya bisa mendengar suara pertempuran itu dari jauh. Seng Liong Senin berpikir, sekarang sudah tiba. Saatnya untuk melarikan diri. Maka itu dia berpura-pura sakit dan merintih. Saudara Gagu, tolong beri air untuk suamiku, kata Cigiok Hian pada si Gagu. Tanpa sangsi si Gagu mengambilkan air untuk Seng Liong Senin. Saat si Gagu lengah Seng Liong Senin menotok bocah Gagu itu. Secangkir teh di tangannya tanpa sengaja terlempar dan airnya menyiram muka Seng Liong Senin. Cigiok Hian kaget secara refleks dia totok si Gagu hingga terjungkal tidak berdaya ke lantai. Luar biasa, hampir saja aku celaka, kata Seng Liong Senin. Jika kau tak berhasil menotoknya, aku bisa celaka. Apakah sudah bisa bergerak bebas? Liong Senin kata Cigiok Hian. Maksudimu lari? Ya kata Cigiok Hian. Mungkin bisa, tapi Seng Liong Senin tak meneruskan kata-katanya. Cigiok Hian mengerti. Aku tahu maksudmu, kau mengkhawatirkan bibimu, tapi aku juga tidak yakin bisa membantu bibimu kata Cigiok Hian. Sudahlah, kita harus segera pergi dari sini. Bibi hebat ilmu meringankan tubuhnya, jika dia tak sanggup melawan pasti dia bisa meloloskan diri kata Seng Liong Senin. Mendengar jawaban itu Cigiok Hian mengangguk, sekarang dia lebih tahu sifat suaminya yang licik, tapi dia tidak banyak bicara. Dia turuti saja kemauan suaminya itu. Langkah kaki suami istri itu terdengar oleh si pengemis tua. Hou Jiye dia memanggil muridnya. Panggilan itu tak dijawab, tahulah dia apa yang telah terjadi atas diri muridnya. Hektometer. Aku berikan kebebasan padamu, ternyata kau malah melukai muridku kata si pengemis. Bagus, menantuku. Kalian lari jauh-jauh teriak iblis perempuan itu. Saat itu si nenek sedang terdesak, mendengar keponakan dan menantunya bisa lolos di agirang. Saat itu dia menyerang si pengemis tua dengan hebat. Serangan sengcapsiko yang gesit dan berbahaya membuat si pengemis tua kerepotan dan tak sempat mengejar sengliong senin dan istrinya yang kabur. Hektometer. Boleh saja mereka kabur, tapi kau harus tetap di sini kata pengemis tua pada sengcapsiko. Tiba-tiba dengan ganas dia serang sengcapsiko, jika perlu membunuhnya. Dia pikir jika tidak sekarang, kelak iblis perempuan itu akan tetap menjadi gangguan baginya. Dia gunakan tongkatnya untuk terus mendesak sengcapsiko dengan hebat. Saat Chi Giokhian dan liong senin mengetahui tidak ada yang mengejar lagi, mereka girang. Kita lolos, semua ini berkat bantuanmu, Giokhian, kata seng liong senin. Tiba-tiba mereka mendengar derap kaki kuda sedang mendatangi, dua penunggang kuda sedang melarikan kudanya. Salah seorang dari mereka pernah datang kemari bisik Chi Giokhian pada suaminya. Tak lama mereka sudah sampai, Antong, yang pernah datang itu melihat Chi Giokhian dan liong senin sedang berdiri. Dia sudah langsung bicara pada kawannya. Jiyo Siowya, orang cantik yang kumaksudkan itu dia orangnya kata Antong sambil menunjuk ke arah Chi Giokhian. Ahah heran mereka bisa meloloskan diri. Han Hyesan mengawasi seng liong senin dan Chi Giokhian, lalu mengangguk. Apa yang kau katakan benar, kata Han Hyesan. Dia lebih cantik dari nonawan. Han Hyesan melompat dari kudanya, liong senin langsung membentak. Bagus. Jadi kau murid si pengemis tua itu kata seng liong senin. Rupanya kau cari mampus sendiri. Seng liong senin sudah tahu, dia murid seorang jago silat. Tapi karena Han Hyesan anak seorang perdana menteri, liong senin mengira ilmu silatnya tidak selihai gurunya. Maka itu seng liong senin tidak pandang sebelah mata. Begitu maju dia serang lawannya dengan sebuah cengkraman. Di luar dugaan seng liong senin, ternyata Han Hyesan lihai, dia sudah berhasil mencangkau kepandaian si pengemis tua dengan baik. Kiranya seng liong senin bukan tandingan Han Hyesan yang lihai itu. Han Hyesan bergerak cepat, dia totok jalan darah liong senin hingga terdengar liong senin mengeluh dan akhirnya tidak berdaya. Bukan aku, tapi kau yang mau mampus kata Han Hyesan. Dia mau melemparkan tubuh seng liong senin ke jurang. Kurang ajar kata Chi Giokhian yang segera menghunus pedangnya dan menyerang Han Hyesan ke bagian kakinya. Niat Han Hyesan melemparkan liong senin batal karena dia harus menyelamatkan kakinya dari serangan lawan. Lalu dia tertawa terkekeh. Dia suamimu kata Hyesan, ternyata ilmu silatmu lebih baik dari suamimu. Saat Han Hyesan menghindari serangan Giokhian, Antong baru saja turun dari kudanya. Sabar nona Chi, dia calon suamimu. Jiay Siowya pun tertarik pada. Aduh teriak Antong. Belum habis ocehan Antong, Chi Giokhian sudah menusuk leharnya. Tak ampun lagi Antong pun menjerit kesakitan dan bergulingan di tanah. Giokhian mengira Antong lihai seperti majikannya. Dia tak mengira dengan mudah dia berhasil membunuh orang itu. Saat Chi Giokhian kaget, Han Hyesan membentak. Tak ku sangka kau begitu kejam, nona kata Han Hyesan. Tapi hektometer. Aku malah sangat tertarik padamu. Tutup mulutmu. Awas pedang lu kata Chi Giokhian yang kembali menyerang lawannya. Tetapi serangan itu tak membuat Han Hyesan gentar. Segera dia buka kipasnya dipakai menangkis. Pedang Chi Giokhian pun tersampok berubah arah. Bagaimana nona cantik kata Han Hyesan? Pertanyaan itu oleh Giokhian tidak dijawab, tapi yang datang tiga serangan beruntunya. Serangan itu tertuju ke arah tiga sasaran jalan darah lawan. Ternyata Han Hyesan bukan lawan yang ringan. Dia lipat kipasnya, lalu balas menyerang dengan hebat. Terpaksa Chi Giokhian mundur beberapa langkah menghindari serangan lawan. Bagaimana nona manis, apa sudah kau pikirkan kalau nyawa suamimu berada di tanganku? Kata Han Hyesan mua ngejek. Suamimu tertotok-totokan khasku, dan kau telah membunuh buddhaku, apakah rela jiwa suamimu menjadi ganti buddhaku? Ucapan Han Hyesan membuat Chi Giokhian kaget. Dia tidak bisa menerka apakah ucapan pemuda itu hanya gertakan atau sebenarnya. Ternyata kelihatan Seng Leong Senin tergeletak tidak berdaya di tanah. Jika aku mampu mengalahkannya, bagaimana aku bisa menyelamatkan suamiku? Pikir Chi Giokhian kebingungan. Terpaksa Chi Giokhian bertanya. Apa mau mua ngejekan tertawa terbahak-bahak? Kau telah membunuh buddhaku, seharusnya kau mengganti dengan jiwa suamimu. Jika kau mau minta ampun untuknya, aku bersedia mengampuninya. Asal kau turuti kehendakku kata Han Hyesan sambil tersenyum. Apa mau mua tanya Chi Giokhian? Aku dengar kau cuma menikah pura-pera, karena suamimu tak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami. Benarkah begitu kata Han Hyesan? Selanjutnya, karena kau sudah menolong jiwanya, maka aku pikir sebagai istri kau sudah memenuhi kewajibanmu dengan baik. Selanjutnya tidak perlu aku jelaskan apa mauku. Mungkin, guruku pun pernah mengatakan padamu, mengenai apa mauku. Mendengar kata-kata pemuda itu, amarah Seng Liong Senin meluap sampai ke ubun-ubunnya. Tapi apa mau dia tidak berdaya, memakipun dia tak bisa. Bedebah, tutup mulut kotormu. Kami suami istri sekalipun harus mati di tanganmu, kami tidak menyesal kata Chi Giokhian. Ucapan Chi Giokhian melegakan hati Seng Liong Senin. Dia sadar Chi Giokhian seorang wanita setia. Saat itu Chi Giokhian menyerang dengan ilmu silat andalan keluarga Chi. Kepandaian Han Hyesan memang lebih lihai, namun karena serangan Giokhian dilakukan dengan nekat, tak urung Hyesan terdesak juga. Aha, tidak ku sangka kau wanita sejati dan sangat setia pada suamimu, kata Han Hyesan sambil tertawa mengejek. Begitu berhargakah dia hingga kau bela dia mati-matian? Aku iri pada suamimu yang mendapatkan istri begitu setia. Sambil berkata Han Hyesan terus membalas serangan Giokhian, dia berharap tenaga Giokhian lama-lama akan terkuras juga. Tapi Giokhian cerdik, dia tahu kerelawan menangkis dan menyerang, maksudnya untuk menghabiskan tenaga dia. Dia bisa kabur, tapi bagaimana dengan Liong Senin? Dia tidak tega meninggalkan suaminya begitu saja. Jika dia terus bertarung, lama-lama dia akan kehabisan tenaga. Tapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa dia harus bertarung mati-matian. Dia pikir jika dia kalah, dia akan bunuh diri. Maka itu dia terus bertarung sampai akhirnya kehabisan tenaga. Dikisahkan Giokhang, Kong Sanpo, Wan Seyeng dan Tai Ek. Mereka telah sampai di tempat tujuan. Baru saja tiba mereka sudah mendengar suara bentrokan senjata tajam dari kejauhan. Ternyata ada orang yang berani datang kemari dan bertarung di sini kata Tai Ek. Mereka semua berlari menuju ke arah suara pertarungan itu. Di sana mereka menyaksikan Seng Cap Si Kou sedang bertarung melawan pengemis tua. Mereka kaget juga. Saat itu Seng Cap Si Kou sedang terdesak. Melihat kedatangan Kong Sanpo dan kawan-kawannya, Seng Cap Si Kou kaget. Melawan si pengemis tua saja dia hampir kalah, apalagi sekarang Kong Sanpo datang bersama teman-temannya. Saat Seng Cap Si Kou sedang bimbang, dia diserang oleh pengemis tua hingga tidak berani meninggalkan kalangan karena khawatir terluka oleh serangan si pengemis tua yang ganas. Kita harus membantu siapa tanya Wan Seyeng. Hadapi pengemis tua itu dulu, kata Gyeok Fang. Jangan. Aku akan membantu si iblis perempuan, kalian. Masuk ke rumah itu. Cari adikmu dan iparmu, kata Kong Sanpo. Sebenarnya Seng Cap Si Kou sudah mau kabur dengan risiko terluka oleh si pengemis tua. Tiba-tiba Kong Sanpo masuk gelanggang dia membantu si iblis perempuan. Pengemis tua itu kaget mendapat lawan baru ini. Kau dari mana anak dulu? Kenapa kau ikut campur urusan kami, kata si pengemis. Pengemis tua itu menggunakan tongkatnya menyerang Kong Sanpo, tapi dengan cepat pemuda itu menangkis dengan payungnya. Terang terdengar benda beradu kera. Pengemis itu kaget, dia tidak mengira kalau payung itu terbuat dari besi baja atau benda pusaka. Siapakah pemuda ini pikir pengemis itu? Betapapun gesitnya gerakan si pengemis, tapi karena dia dikeroyok oleh Kong Sanpo dan Seng Cap Si Kou, tentu saja dia jadi kewalahan. Kesempatan ini digunakan oleh si iblis perempuan untuk menyerang jalan darah si pengemis tua ke hampir jalan darahnya yang penting. Akhirnya pengemis tua ini harus berusaha menghindar dan mundur agar tidak menjadi korban lawannya. Pengemis tua sudah tahu bagaimana lihainya Ginkeng Seng Cap Si Kou. Sekalipun dia sudah mengeluarkan kengsin cihuat yang dipelajari dari gambar peta tubuh, namun dia belum mampu mengalahkan iblis perempuan itu. Kong Sanpo pernah mempelajari ilmu itu dari Bulim Tian Kiao, jurusnya tidak berbeda dengan kengsin cihuat si pengemis tua. Maka itu ketika diserang dia bisa menghindari serangan pengemis tua itu. Melihat gerakan Kong Sanpo yang mirip dengan dirinya, selain heran pengemis tua itu pun kaget juga. Melihat pengemis itu kebingungan Seng Cap Si Kou mengejeknya. Hektometer. Ternyata kau belum lihai, anak muda saja tak mampu kau lawan ejek Seng Cap Si Kou. Bukan main panas hati si pengemis tua mendengar ejekan itu. Dia serang Seng Cap Si Kou dengan serangan bertubi-tubi dan dasyat. Iblis perempuan ini kaget hingga dia harus memeladiri mati-matian. Melihat iblis. Perempuan itu terdesak, Kong Sanpo tak tinggal diam. Payungnya menotok ke punggung si pengemis tua. Tapi si pengemis tua lihai, dia tangkis serangan itu dengan tangan kanannya. Saat serangannya tidak mengenai sasaran, dan pukulan si pengemis tua pun datang, Kong Sanpo kaget. Dia terdorong hebat beberapa langkah ke belakang. Sungguh lihai kata Kong Sanpo. Memang aku tak mampu mengalahkannya dengan cepat, tapi kenapakah sendiri minta bantuan dia ejek si pengemis tua pada Seng Cap Si Kou? Mendengar ejekan itu hati si iblis perempuan dongkol bukan main. Memang benar kata dia, jika aku menang melawan si pengemis pun tidak terhormat. Sedang dengan anak muda itu, aku pun masih punya ganjalan. Ditambah lagi akan muncul Nonawan dan Cigiok Fang, tidak mustahil mereka tak akan menyulitkan aku pikir Seng Cap Si Kou. Saat itu pengemis tua sedang sibuk menangkis serangan Kong Sanpo. Melihat kesempatan ini oleh Seng Cap Si Kou dipakai untuk kabur jauh-jauh. Bagus, kau mau kabur ya kata si pengemis tua. Aku tak ingin mengeroyokmu, sekarang kau hadapi saja dia, kelak kita bertemu lagi kata si iblis perempuan. Baik, sampai jumpa lagi kelak, kata si pengemis tua. Sekarang kau boleh pergi. Lain di mulut lain di hati, sebenarnya dia senang Seng Cap Si Kou pergi. Dengan demikian dia hanya menghadapi Kong Sun Po seorang saja. Benar saja sekarang. Karena bertarung satu lawan satu, Kong Sanpo sering terdesak, walau masih sulit untuk dijatuhkannya. Hektometer. Jadi kaulah orang yang pernah bertarung dengan muridku itu, ya kata si pengemis tua. Kalau iya, kenapa kata Kong Sanpo? Siapa gurumu kata si pengemis? Kau sendiri belajar dari mana balas Kong Sanpo. Hektometer. Anak kecil jangan banyak bicara. Apakah kau juga ingin memiliki lukisan itu? Aku kira kau masih bocah, jadi tidak pantas ikut campur dalam masalah ini kata si pengemis tua. Pengemis tua itu terus mendesak, untung saat itu Wan Seyeng dan Cigiok Fang muncul. Mana si iblis perempuan itu kata Cigiok Fang? Apa adikmu ketemu kata Kong Sanpo? Melihat Kong Sanpo terdesak, Wan Seyeng dan Cigiok Fang maju untuk membantu. Karena dikeroyok si pengemis tua itu terdesak juga. Pengemis tua itu kaget bukan main dan tidak mengira lawan yang masih muda itu ternyata lihai semua. Cigiok Fang yang sedang cemas karena takut adiknya berada dalam bahaya, lalu bertanya. Pengemis tua, mana adikku kata Cigiok Fang? Sambil bertanya Gigiok Fang menyerang dengan hebat. Tapi pedang Cigiok Fang yang menusuk ke arah. Pengemis tua itu disampok baju si pengemis tua. Dengan tongkatnya dia menangkis serangan payung Kong Sanpo. Mereka sudah kabur dari tempatku, kata si pengemis tua. Bohong. Aku tidak percaya, kecuali jika aku melihatnya sendiri kata Cigiok Fang. Siapa yang minta kau percaya padaku kata si pengemis. Ucapan Cigiok Fang membuat si pengemis tua yang angin-anginan itu gusar. Dia serang Cigiok Fang dengan membabi buta. Serangan pengemis yang dasyat membuat Kong Sanpo terdesak. Begitupun Cigiok Fang, dia hanya bisa bertahan saja. Sedangkan Wan Seng yang ilmu silatnya belum sempurna benar terdesak lebih parah. Kong Sanpo masih memiliki ilmu simpanan dari keluarga ibunya, dengan ilmu silat Tai Heng Patsok. Dia menggempur pengemis tua itu. Dia gunakan jurus penakluk harimau dan naga. Usaha Kong Sanpo ternyata berhasil. Si pengemis mulai terdesak. Dengan demikian Kong Sanpo berhasil menolongi dua kawannya yang terdesak itu. Selaka, jika harus bertarung lebih lama, aku bisa kalah oleh mereka pikir si pengemis saat dia mulai terdesak. Dari mana datangnya setan-setan kecil ini? Saat itu di tempat lain Hon Hyesan, murid si pengemis tua sedang di atas angin karena berhasil mendesak Cigiok Hian. Nona, kenapa kau melawanku mati-matian, aku mencintaimu. Maukah kau kata Hon Hyesan sambil tertawa? Bukan main dongkolnya Cigiok Hian, dia serang Hon Hyesan dengan serangan mautnya, jika perlu dia siap untuk mati bersama lawannya. Cigiok Hian memang sudah nekat sekali. Jangan sia-siakan jiwa dan wajahmu yang cantik, Nona Cieje Hon Hyesan. Jika kau suka padaku, jiwa suamimu pun bisa selamat. Jangan banyak bicara kata Cigiok Hian yang terus menusukan pedangnya. Ketika itu keadaan Cigiok Hian sangat kritis, tapi di saat sangat berbahaya muncul seorang pemuda. Hai, ternyata kau Giyok Hian kata pemuda itu. Cigiok Hian mengenali suara itu, ternyata dia kok Xiao Hong. Saat Tai Ek melapor ke Tai O, kok Xiao Hong tidak ada di tempat. Dia dengar Cigiok Fang, Wan Seyeng dan Kong San Po pergi mencari Cigiok Hian dan suaminya. Kok Xiao Hong yang diberitahu oleh Hong Iteng jadi kaget. Sekalipun dia merasa canggung jika bertemu dengan Cigiok Hian dan Seng Liong Senin, tapi dia tak bisa tinggal diam. Dia minta diberitahu jalan pada Ong Iteng. Malam itu juga kok Xiao Hong memacu kudanya menyusul ke Siong Hang Nia. Ketika sampai kok Xiao Hong tersesat, dia tidak datang dari depan, tapi dari belakang bukit itu. Ketika itu dia dengar suara senjata beradunya senjata. Segera dia menuju ke arah suara itu. Ternyata dia lihat Cigiok Hian sedang dalam bahaya. Mana Liong Senin, kok dia sendirian pikir Kok Xiao Hong? Dalam keadaan kritis, Cigiok Hian yang tidak mengira akan bertemu dengan Kok Xiao Hong. Dia kaget melebih Kok Xiao Hong. Dia bingung dan bengong saja. Saat itu Han Hyesan tak menyanyiakan kesempatan baik itu. Saat Cigiok Hian lengah, Han Hyesan maju. Roboh kata Han Hyesan. Giyok Hian, awas teriak Kok Xiao Hong. Ketika Kok Xiao Hong melompat akan menolongi Giyok Hian, tiba-tiba terdengar suara robekan baju. Baju Cigiok Hian yang terkena ujung kipas Han Hyesan yang tajam itu robek. Tapi Cigiok Hian sudah mundur saat diperingati oleh Kok Xiao Hong. Dengan demikian hanya baju bagian dadanya saja yang terrobek dan tidak melukai kulit dada Giyok Hian yang putih mulus. Namun, karena robekan pakaiannya itu kulit dadanya terlihat jelas, hingga mau tak mau Giyok Hian menunduk malu. Panggilan mesra Kok Xiao Hong saat memperingatinya sudah lama tidak dia dengar. Baru sekarang dia mendengarnya lagi. Maka itu mau tak mau Cigiok Hian terkenang masa lalunya, yaitu saat mereka masih bersama-sama dan hidup bahagia. Saat Cigiok Hian menoleh ke arah Seng Liong Senin yang terbaring tidak berdaya, Cigiok Hian kaget. Metu Seng suami ternyata sedang mengawasi ke arahnya. Buru-buru Giyok Hian merapikan bajunya yang robek itu. Saat itu Kok Xiao Hong sampai, tapi kedatangannya disambut oleh serangan kipas Hon Hieh San yang lihai. Melihat keadaan berbahaya itu, tanpa pikir panjang Cigiok Hian ingin menolongi Kok Xiao Hong, sekalipun saat itu Seng Seng Liong Senin kurang senang karena bergabung dengan Kok Xiao Hong. Maka tanpa pikir panjang Giyok Hian maju, tak lama mereka sudah bertarung mengepung Hon Hieh San yang lihai kipasnya itu. Adik C, tinggalkan aku. Biar aku yang menghadapi orang ini, kau istirahat saja, kata Kok Xiao Hong. Ketika itu sayup-sayup Cigiok Hian mendengar suara dari hidung Seng Liong Senin yang cemburuhan. Saat Cigiok Hian tahu Kok Xiao Hong mampu menghadapi Hon Hieh San, dia mundur teratur. Saat itu seharusnya Giyok Hian mendekati suaminya yang tergeletak tidak berdaya. Tapi entah mengapa timbul rasa kurang senang Giyok Hian pada sikap Liong Senin yang kasar dan hatinya kurang bersih itu. Maka itu saat mundur dia berdiri jauh-jauh dari kalangan tanpa menghiraukan Seng Liong Senin yang tergeletak tak berdaya. Saat itu Xiao Hong maju, pedangnya terayun ke arah kepala Hon Hieh San. Hektometer. Kau berani melawanku, kata Hon Hieh San. Pedang Xiao Hong sudah dekat, buru-buru dia menghindar. Hampir saja mukanya terbabat oleh pedang lawan. Bukan main kagetnya Hon Hieh San, hampir saja kepalanya putus oleh pedang lawannya. Ilmu totok Hon Hieh San lihai dan bukan tandingan Xiao Hong, namun kegesitan Kok Xiao Hong lebih baik dari Hon Hieh San. Ditambah lagi tenaga Hon Hieh San sudah terkuras saat dia melawan Cigi Yok Hian. Serangan Kok Xiao Hong yang menggunakan Ciciu Kiam Hoat membuat Hon Hieh San kewalahan, waktu masih mampu bertahan. Kok Xiao Hong pun kaget menyaksikan kehebatan lawannya. Tiba-tiba Kok Xiao Hong menusuk dengan pedangnya. Ketika itu Hon Hieh San menghindari serangan itu dengan kipas bajanya. Pedang Xiao Hong yang tajam menyambar dan hampir melukai tangan Hon Hieh San. Melihat tangannya akan terpapas pedang, bukan main kagetnya Hieh San. Terpaksa Hieh San melemparkan kipas bajanya. Hektometer EJ Kok Xiao Hong. Han Hieh San yang kehilangan kipas segera kabur. Kok Xiao Hong tidak mengejarnya, tapi dia berjalan menemui Cigi Yok Hian. Saat sudah berhadapan keduanya berdiri terpaku, seolah tidak bisa bicara. Selang sesaat baru terdengar Kok Xiao Hong bicara. Adik Giyok Hian, kakakmu mencarimu, apakah sudah bertemu dengannya? Kata Kok Xiao Hong. Apakah Giyok Fang datang? Tapi aku belum bertemu dengannya, jawab Cigi Yok Hian. Lalu bagaimana kau bisa bebas dari tangan si pengemis? Tanya Xiao Hong. Mari kita cari kakakmu, pasti dia ada di tempat si pengemis tua itu. Kakaku tidak ada di sana. Saat aku melarikan diri aku hanya melihat Seng Cap Si Kou sedang bertempur dengan pengemis tua. Kata Cigi Yok Hian. Mari kita ke sana kata Xiao Hong. Tidak. Aku tak mau ke sana karena dia. Cigi Yok Hian tak bisa meneruskan kata-katanya. Dia hanya menunduk. Xiao Hong tersentak. Ya, kemana suamimu? Dia ditotok oleh Hon Hie San. Dia ada di sana. Kata. Giyok Hian sambil menunjuk ke tempat Leong Senin tergeletak. Kok Xiao Hong mengawasi ke arah yang ditunjuk Giyok Hian. Di sana Seng Leong Senin tergeletak tidak berdaya. Bukan main kagetnya Seng Leong Senin, sedikitpun dia tidak mengira kalau dia akan bertemu dengan Kok Xiao Hong, saingan dalam perebutan kekasih. Kok Xiao Hong menghampiri Seng Long Senin, setiba di dekat suaminya, Giyok Hian berkata pada Xiao Hong. Xiao Hong, tolong bebaskan totokannya. Dia baru saja mempelajari Xiao Yang Sinkeng, tapi Giyok Hian tak meneruskan bicaranya. Kok Xiao Hong langsung tahu apa yang diinginkan bekas kekasihnya itu, dia mengangguk. Akanku coba, katanya. Dia mengerahkan tenaga dalam untuk membebaskan totokan Hon Hie San pada Seng Leong Senin. Sekalipun sudah berusaha sekuat tenaga namun Kok Xiao Hong belum berhasil membebaskan totokan Seng Leong Senin. Saat itu Chi Giyok Hian kelihatan gelisah bukan main. Dia sangat cemas. Tak lama Leong Senin muntah darah. Leong Senin, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Giyok Hian khawatir. Seng Leong Senin berusaha bangun dan berkata dengan suara patah-patah. Aku tidak memerlukan bantuanmu, lebih baik aku, Seng Leong Senin tak mampu meneruskan kata-katanya. Tubuhnya limbung dan amruk lagi ke tanah. Melihat sikap kaku suaminya, tampak Giyok Hian jadi serba salah. Leong Senin, dia baik padamu, kenapa kau bicara begitu kata istrinya? Apa kau lupa, jika totokan itu tidak terbuka, dalam tiga hari kau akan celaka. Kau harus minta maaf pada koto aku. Semula Seng Leong Senin mengira totokan atas dirinya sudah punah, ternyata belum. Sekarang pun rasa sakitnya bertambah hebat. Sekalipun malu akhirnya dia minta maaf. Pada Kok Siaw Hong, karena jika tidak nyawanya bisa melayang. Sudah jangan diambil hati, aku pun sudah berusaha keras tapi tidak berhasil, kata Kok Siaw Hong. Mendengar ucapan itu Seng Leong Senin berpikir lain. Dia mengira Kok Siaw Hong tidak mau membantunya lagi. Maka marahlah dia. Saat Seng Leong Senin mau memakai Siaw Hong, tiba-tiba mereka mendengar Kok Siaw Hong berkata girang. Bisa. Apa yang bisa tanya Ciyok Hian? Dengan Caroline, jawab Siaw Hong. Orang Siaw Hong itu belajar dari si pengemis tua, bukan? Ya, jawab Giyok Hian. Mari kita cari Giyok Fang, kata Siaw Hong. Apa maksudmu mau mencari dia? Aku kira dia juga tidak akan bisa memunahkan totokan itu, kata Ciyok Hian. Bukankah kakakmu bersama Kong San Po? Aku yakin Kong San Po mampu mengobati suamimu, kata Kok Siaw Hong. Kok Siaw Hong berpikir begitu karena dia sudah tahu tentang lukisan tubuh manusia yang diperebutkan di kalangan Keng O dari Wan Seng. Jika si pengemis tua guru Han Hiar San, dia yakin ilmu totoknya dicangkok dari Hiat Tsu Tong Jeng itu. Tentang cerita lukisan itu Siaw Hong sudah tahu dari Ong Yit Teng yang mendapat keterangan dari Nonawan. Sedang Siaw Hong tahu Kong San Po bisa ilmu tersebut. Maka itu Kok Siaw Hong mengajak Ciyok Hian dan Seng Leong Senin untuk mencari Ciyok Fang, Wan Sieng dan Kong San Po. Sambil membawa Seng Leong Senin yang berjalan dengan disanggah, di sebelah kiri dan sebelah kanan, mereka menuju ke tempat pengemis tua. Seng Leong Senin yang tidak berdaya diperlakukan demikian jadi merasa malu dan terhina sekali. Saat sampai mereka segera mendengar bentrokan senjata tajam. Oh, ternyata mereka sedang bertarung, kok to aku. Dugaanmu tepat sekali kata Ciyok Hian. Saat tiba mereka menyaksikan si pengemis tua sedang dikeroyok oleh Kong San Po, Ciyok Fang dan Wan Seng. Saat itu Kok Siaw Hong berteriak memanggil Ciyok Fang. Cito aku, Giyok Hian ada di sini bersamaku teriak Kok Siaw Hong dengan ilmu mengirim suara dari jarak jauh. Kalian ada di mana kata Giyok Fang juga dengan ilmu suara jarak jauh. Segera kemari. Jaga Leong Senin, kata Kok Siaw Hong. Dia tinggalkan Leong Senin yang dijaga oleh istrinya, lalu dia memburu ke arah suara pertempuran itu. Ketika Siaw Hong tiba, pengemis tua itu sedang menyerang Kong San Po dan Kong Su Po mencoba menahan serangan pengemis itu. Tapi karena Ciyok Fang kehilangan konsentrasi, dia agak tertekan oleh serangan lawan. Dengan tidak banyak bicara lagi Kok Siaw Hong menghunus pedangnya, lalu menikam si pengemis tua dengan serangan mautnya. Tapi dengan tenang pengemis tua menangkis pedang Kok Siaw Hong dengan tongkatnya. Saat senjata mereka beradu Kok Siaw Hong kaget, karena dia merasakan serangan itu cukup dasyat. Tangannya terasa kesemutan. Tapi Kok Siaw Hong jerdik, saat pedangnya tertekan tongkat lawan, dia meneruskan serangan itu ke bagian bawah hingga terpaksa pengemis itu harus mundur beberapa langkah menghindari serangan itu. Kelihatan pengemis tua itu terperanjat menerima serangan Kok Siaw Hong tersebut. Aneh, muncul lagi anak muda yang ilmu silatnya lain, mereka masing-masing memiliki keistimewaan sendiri-sendiri pikir pengemis tua. Aneh, aku tidak boleh buang waktu di sini, kalau tidak aku bisa celaka. Cito aku, silakan kau mundur, biar aku yang menghadapinya, kata Kok Siaw Hong. Giyok Hian ada di mana tanya Cik Giyok Fang. Itu mereka sudah tiba jawab Kok Siaw Hong. Sambil menyanggah tubuh Seng Liong Senin, Cik Giyok Hian sedang berjalan menghampiri mereka. Cik Giyok Fang segera menyongsong mereka. Sesudah saling bertemu Cik Giyok Fang Girang sekali, begitu juga Cik Giyok Hian. Di tengah gelanggang pertempuran pengemis tua itu melancarkan serangan dasyat ke arah Kong San Po. Saat Kong San Po mundur, kesempatan itu digunakan oleh pengemis tua untuk meloloskan diri. Nah adik perempuanmu sudah kau temukan, mau apa lagi kalian kata pengemis itu mengecek. Saat Kong San Po hendak mengejar, Cik Giyok Fang mencegahnya. Sudah, jangan dikejar. Dia sudah kalah untuk apa dikejar lagi kata Cik Giyok Fang. Sesudah pengemis tua itu kabur Kok Xiao Hang berkata pada Kong San Po. Seng Xiao Hiap tertotok oleh totokan pengemis tua, saudara Kong San, tolong kau bebaskan dia dari totokan itu, kata Kok Xiao Hang. Saat Kong San Po hendak memeriksa keadaan Seng Liong Senin, mereka dikagetkan oleh suara pintu didobrak dari dalam. Tak lama muncul si gagu. Ternyata tenaga dalamnya lihai dia mampu membebaskan totokan lawan. Dengan perasaan murka dia awasi Cik Giyok Hian. Tapi sambil tertawa Cik Giyok Hian berkata dengan sabar. Kau jangan marah padaku, karena aku mau meloloskan diri dari kalian, terpaksa kau kutotok kata Giyok Hian. Gurumu sudah pergi, segera kasusul dia. Sesudah mendapat penjelasan dari Cik Giyok Hian kelihatan si gagu tidak marah lagi. Dia segera menyusul gurunya. Kemudian Kong San Po mengobati Seng Liong Senin dari totokan si pengemis tua. Sesudah berusaha sekian lama dia berhasil. Seng Liong Senin dengan sikap malu-malu mengucapkan terima kasih pada Kong San Po. Jangan sungkan, kata Kong San Po. Kau tidak perlu berterima kasih, kita semua sahabat. Kak dari mana kalian tahu kami ada di sini tanya Giyok Hian. Dari tanda yang kau berikan, sapu tanganmu ditemukan oleh Tai Ek, Hiang Chu dari Kepang dan disampaikan pada Ong Chee Chu di Tai O, jawab Cik Giyok Fang. Jadi kalian dari sana, kata Giyok Hian, kami berdua sebenarnya hendak ke tempat Ong Chee Chu. Bagus, kata Giyok Fang. Jadi kalian mau ke sana tidak? Aku tidak mau ikut, kata Seng Liong Senin. Kenapa? Tanya Cik Giyok Fang. Rasanya aku terluka dalam, oleh karena itu aku harus segera pulang untuk minta diobati oleh guruku, jawab Seng Liong Senin. Mendengar ucapan suaminya, Cik Giyok Hian sadar, bahwa jiwa suaminya memang sempit. Jika dia membujuknya agar ikut pergi bersama-sama, pasti Liong Senin mencurigainya bahwa dia ingin bersama-sama dengan Kok Siow Hong. Maka itu Cik Giyok Hian yang bijaksana lalu berkata, Baik, kita sama-sama pulang saja kata Giyok Hian. Tetapi dalam benak Cik Giyok Hian berpikir. Ternyata pikiran suamiku sempit, entah bagaimana aku bisa-aku bisa hidup bersama dengannya untuk selamanya pikir Cik Giyok Hian bingung. Karena kau terluka, aku dan Wan Seng yang akan mengantarkan kalian pulang, kata Cik Giyok Fang. Jika ada pesan dari gurumu, katakan saja, minta bantuan Siow Hong untuk menyampaikannya pada Ong Chee Chu. Sebenarnya Cik Giyok Fang telah menangkap apa maksud Seng Liong Senin yang menolak pergi ke Tai O. Tapi dia berpura-pura percaya karena dia pikir bagaimanapun Liong Senin adik iparnya. Baiklah, kata Liong Senin. Adik Giyok Hian tolongkah sampaikan pesan guru pada Kok Siow Hiap, suaraku belum pulih. Lebih baikkah saja yang menjelaskannya. Cik Giyok Hian heran melihat sikap kaku suaminya, tapi sekalipun agak kikuk dia terpaksa menurut. Dia menyampaikan semua pesan guru Seng Liong Senin pada Siow Hong. Baik, akan ku sampaikan, kata Kok Siow Hong. Sesudah berbincang sebentar akhirnya mereka berpisahan. Cik Giyok Fang bersama Wan Seyeng ikut ke Heng Chiu bersama Cik Giyok Hian dan Seng Liong Senin, sedangkan Kong Sanpo dan Kok Siow Hong kembali ke Tai O. Sesudah berjalan berdua saja bersama Kong Sanpo, Kok Siow Hong tampak murung. Saudara Kok, ada apa? Kelihatankah sedang memikirkan sesuatu? Tanya Kong Sanpo pada kawannya. Tidak. Sudahlah jangan hiraukan aku, kata Siow Hong. Jangan bohong, tak seperti biasanya, kau selalu banyak bicara, sekarang kau seperti malas bicara. Aku kira kau terkenang pada nona hon, kan kata Kong Sanpo. Mendengar nama nona hon disebut-sebut, tiba-tiba Kok Siow Hong tersentak karena ada yang dia lupakan. Ternyata dia lupa menyampaikan titipan hon puek eeng untuk Cik Giyok Hian. Wajar saja kau rindu kepadanya, kalian kan pernah mengalami guncangan hebat. Sekarang kalian sudah akur kembali. Malah ketika aku mau kemari, nona hon. Berpesan agar aku mencari tahu tentang kau, kata Kong Sanpo. Di antara sahabatku, kau yang paling polos. Tetapi kau sekarang bisa bergurau juga, kata Kok Siow Hong. Benarkan kau terkenang pada nona hon, kata Kong Sanpo sambil tertawa. Sebagian dugaanmu memang benar, sebenarnya aku sedang memikirkan nasib ayahnya, jawab Kok Siow Hong. Apa yang ku ketahui Paman Hon sedang berobat di rumah Seng Cap Si Kou, tapi aneh karena sekarang si iblis perempuan itu ada di Kang Lam. Lalu dibawa kemana Paman Hon, ya kata Kong Sanpo yang juga heran dan bingung. Gara-gara tidak diketahui di mana keberadaan ayahnya itulah maka nona hon jadi cemas sekali, kata Kok Siow Hong. Giyok Hian bilang dia ada di tempat pengemis tua, sayang kita tidak bertemu dengannya. Sebenarnya tadi aku bertemu dengannya, tapi jika sekarang bertemu lagi pun kita tidak bisa mendapat keterangan apa-apa darinya, kata Kong Sanpo. Jika bertemu lagi dengannya, walau dia tidak mau memberi keterangan pun paling tidak kita bisa tahu jejak Paman Hon, kata Kok Siow Hong. Sekarang entah kabur kemana dia, kata Kong Sanpo. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Saat menuruni bukit dari jauh mereka mendengar suara beradunya senjata tajam. Eeh, siapa yang sedang bertarung? Apa si pengemis tua, tapi siapa lawannya? Aku kira Giyok Fang dan kawannya. Berjalan ke arah lain, aku kira bukan mereka yang sedang bertarung, kata Kong Sanpo. Mereka segera mempercepat langkah masing-masing dengan menggunakan ginkeng tinggi. Dari jauh Kong Sanpo seolah mengenali salah seorang dari orang yang sedang bertarung itu. Itu sepertinya sengcap si Kou, kata Kong Sanpo. Ketika sudah dekat memang benar itu sengcap si Kou yang sedang bertarung. Tapi lawannya bukan si pengemis tua, melainkan Beng Chit Niu. Jago perempuan ini memang berangkat ke Kang Lam dengan maksud mencari sengcap si Kou, khususnya dia ingin mencari Han Tai Hiong. Maka itu dia mengikuti jejak si iblis perempuan, akhirnya mereka bertemu di tempat itu. Beng Chit Niu, puluhan tahun kita menjadi saudara Misan, tapi sekarang kita bentrok gara-gara Han Tai Hiong. Ingat kita semua sudah tua, apa kau pikir Han Tai Hiong masih mau padamu, kata sengcap si Kou mengejek. Sambil mengejek, sengcap si Kou tidak menghentikan tongkat bambu hijaunya yang dasyat itu menyerang ke arah Beng Chit Niu. Tutup mulutmu. Apa kau kira aku sedang memperebutkan seorang pria tua denganmu? Aku datang hanya untuk bertarung dan mengadakan perhitungan denganmu, kata Beng Chit Niu. Eh, apa maksudmu kata sengcap si Kou? Aku ingin bertanya, istri Han Tai Hiong mati diracun oleh siapa? Kau pembunuhnya, tapi aku yang dituduh sebagai pembunuhnya kata Beng Chit Niu sengit. Kau salah, istri Han Tai Hiong meninggal karena sakit, dan tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya Han Tai Hiong pun tidak menuduhmu, kenapa kau bilang begitu kata sengcap si Kou? Jadi kau masih mau menyangkal? Kira kau menaruh racun luar biasa, kata Beng Chit Niu. Orang yang kau racun tidak berbekas. Tetapi Han Tai Hiong mencurigai pembunuh istrinya itu, jika bukan aku pasti kau. Di depanku dia tidak menuduhku, tapi anak perempuannya jelas menuduhku. Oleh sebab itu masalah ini harus diusut sampai tuntas. Ketika Kok Xiao Hang dan Kong San Po tiba, sebenarnya Kok Xiao Hang akan segera menampakkan diri. Tapi hal itu tidak dilakukannya dan dia mencegah Kong San Po. Tapi kini dia kaget setelah mendengar pertengkaran kedua nenek itu. Sedikitpun dia tidak menyangka kalau ibu Han Puek Eeng mati diracun oleh sengcap si Kou, si iblis perempuan yang nganas itu. Jadi kau terus menuduhku ejek sengcap si Kou dengan gemas. Sekarang terserah kau saja. Tapi jika kau ingin membunuhku, hektometer. Jangan harap kau bisa. Tapi jika aku membunuhmu, kau jangan menyesal kata sengcap si Kou. Tiba-tiba si iblis perempuan mengayunkan tongkatnya menyerang Beng Chit Niu. Pertarungan pun kembali terjadi. Kali ini walau Beng Chit Niu terdesak, dia masih mampu melawan. Eheh, tidak ku sangka tenagamu sudah pulih lagi, tapi jangan harap kau bisa melawanku. Maka itu aku sarankan, sebaiknya kau bunuh diri saja ejek sengcap si Kou. Sekarang ilmu silat kedua wanita tua itu seimbang. Tapi karena Beng Chit Niu pernah dibokong oleh sengcap si Kou saat dia bertarung dengan Ciu Kiusa dan si Bun Soya, dia terluka dalam. Sekarang kesehatannya belum pulih benar. Beng Chit Niu pun sadar, lawannya sangat kejam. Jadi untuk menghadapi sengcap si Kou yang ganas itu, terpaksa Beng Chit Niu bertarung dengan mati-matian. Malah kalau perlu dia akan menggunakan ilmu menyiksa diri agar mampu menambah kekuatan dirinya dalam sesaat. Dia sudah nekat bila perlu dia akan mati bersama-sama dengan lawannya. Saat itu keduanya mendengar langkah kaki dua orang yang menuju ke arah mereka. Hai iblis perempuan kejam, ternyata kau ingin mengacau lagi di sini bentak Kok Xiao Hong. Tiba-tiba Kok Xiao Hong dan Kong San Po mendengar suara jeritan keras dari Beng Chit Niu. Dia langsung muntah darah. Tak lama dia limbung dan akhirnya roboh. Kiranya Beng Chit Niu terluka oleh ilmu menyakiti diri atau ilmu yang disebut Tian Mo Tei Tai Hoatnya sendiri. Rupanya munculnya Kok Xiao Hong dan Kong San Po tadi telah mengganggu konsentrasinya saat dia sedang mengerahkan ilmu itu. Dengan cepat Kok Xiao Hong maju, pedangnya diarahkan ke tubuh Seng Cap Si Kou. Hai kau berani padaku bentak Seng Cap Si Kou. Tongkat bambu hijaunya dia sabetan ke belakang, ke arah pedang Kok Xiao Hong. Tak lama terdengar suara bentrokan kedua senjata bertubi-tubi. Sekalipun Kok Xiao Hong gagah, namun menghadapi Seng Cap Si Kou cukup berat juga. Kok Xiao Hong merasakan serangan Seng Cap Si Kou yang ganas mampu mendorong tubuhnya. Serangan si nenek datang bergelombang saling susul menyusul tidak hentinya. Melihat Kok Xiao Hong kewalahan, Kong San Po datang membantu. Dia menggunakan payungnya untuk menangkis serangan tong, et bambu hijau Seng Cap Si Kou. Benturan kedua senjata itu menimbulkan lelatu api yang berhamburan bagaikan kembang api saja. Melihat anak muda yang lain bersenjata payung, Seng Cap Si Kou kaget juga. Apalagi saat dia mengetahui payungnya ternyata ampuh. Mungkin saja itu sebuah benda pusaka terbuat dari bajam umi. Terpaksa si nenek menggunakan tongkatnya dijadikan seolah pedang menyerang ke arah Kong San Po. Kok Xiao Hong cemas melihat keadaan Beng Cip Niu yang muntah darah dan terduduk tadi. Beng Kou Kou, Bibi Beng, bagaimana keadaanmu kata Kok Xiao Hong? Aku tidak apa-apa, bunuh saja perempuan iblis itu jawab Beng Cip Niu. Hati anak muda ini jadi legat, maka itu dia maju lagi dan berkonsentrasi untuk mengalahkan iblis perempuan itu. Padahal Kok Xiao Hong tak tahu sebenarnya Beng Cip Niu terluka parah. Beng Cip Niu bersandar di sebuah pohon, napasnya tersengal-sengal kepayahan. Sekalipun dikeroyok ternyata sengcap si Kou lebih menang dibanding Kong San Po dan Kok Xiao Hong yang mengetungnya. Dia masih mampu menyerang secara ganas dan bertubi-tubi. Tentu saja dua anak muda itu kaget bukan kepalang. Jika mereka kalah maka Beng Cip Niu pun akan celaka juga. Saat Kok Xiao Hong kebingungan, Beng Cip Niu memberi petunjuk. Kok Xiao hiap bergerak ke Kian, duduki daerah Kim kata Beng Cip Niu. Kok Xiao Hong maupun Kong San Po mengikuti petunjuk di Beng Cip Niu, ternyata mereka berhasil menghindari serangan lawan, bahkan Kong San Po sempat menggoyahkan tongkat si iblis perempuan. Beng Cip Niu padahal saat mampusmu sudah tiba, tapi kenapa kau masih berani banyak bicara kata sengcap si Kou? Tanpa mempedulikan ejekan sengcap si Kou, dengan bersemangat Beng Cip Niu memberi petunjuk pada kedua anak muda itu. Tak lama terlihat perubahan besar. Jika tadi dua anak muda itu terdesak, sekarang mereka malah mendesak lawannya. Dulu kami pernah menyelamatkan kau, sekarang pun kami tidak ingin menjelakaimu, tapi jawab pertanyaanku. Jika kau menulak, jangan harap kau bisa lolos bentak Kong San Po. Katakan, dimanakah sembunyikan paman Han kata Kok Xiao Hong? Sengcap si Kou tertawa terbahak-bahak. Jadi kau datang untuk mencari mertuamu kata Sengcap si Kou? Aku dengan dia sahabat baik, kau jangan khawatir. Tutup mulutmu, katakan dimana beliau berada. Jika tidak jangan harap kau bisa lolos kata Kok Xiao Hong. Saat itu Sengcap si Kou dalam keadaan terkepung oleh kedua anak muda itu. Diluar dugaan tiba-tiba nenek ini muntah darah. Hektometer. Anak ingusan kalian berani mengancam ku kata Sengcap si Kou dengan nyaring. Tiba-tiba dia menyerang dengan hebat, tentu saja hal ini membuat kedua anak muda yang mengepungnya keheranan. Payung Kong San Po tersampok miring, begitu pun pedang Kok Xiao Hong. Tiba-tiba tongkat si nenek itu langsung mengarah ke tubuh Kok Xiao Hong. Kong San Po yang menyaksikan kawannya dalam bahaya dia kaget bukan main. Dia gunakan payungnya untuk menyelamatkan Kok Xiao Hong dari bahaya maut itu. Tiba-tiba Sengcap si Kou menghentikan serangan mautnya. Karena kalian pernah membantuku, sekarang kuampuni kalian. Bengcit Nio jika kau tidak mati, kelak kita bertemu lagi kata Sengcap si Kou. Sesudah itu dia mencelat dan pergi. Ah ah ah, sayang dia kabur kata Bengcit Nio melemah. Kiranya sesudah mengerahkan ilmu hitamnya, Bengcit. Nio terluka parah. Kedua anak muda itu menghampiri Bengcit Nio. Bibi Beng, bagaimana keadaanmu kata Kok Xiao Hong. Dia sudah pergi, biar kelak kita adakan perhitungan lagi dengannya. Bengcit Nio tertawa perlahan, wajahnya tampak pucat pasi. Dia terlihat kepayahan. Bagaimana keadaanmu, Bikok Xiao Hong mengulangi pertanyaannya. Rasanya aku tidak akan tahan lebih lama lagi. Jawab. Bengcit Nio. Tiba-tiba dia muntah darah lagi. Kenapa kau, Bibi kata Xiao Hong. Tapi Bengcit Nio diam saja, wajahnya merah membara. Dia keracunan ilmunya sendiri, kata Kong San Po yang paham ilmu racun. Untung belum parah, mungkin kita masih bisa mengobatinya. Bagaimana caranya tanya Kok Xiao Hong? Mari kita kerahkan hawa murni kita untuk menolonginya, kata Kong San Po. Keduanya lalu mengerahkan tenaga dalam mereka untuk menolongi Bengcit Nio. Bantuan tenaga dalam itu membuat Bengcit Nio sadar kembali. Cukup, terima kasih, kata Bengcit Nio. Napas Kok Xiao Hong terengah-engah, karena memang lewek-ekangnya kalah tinggi dari Kong San Po. Xiao Hong, kenapa kau tolongi aku, padahal aku tahu pasti kau pun dendam kepadaku, kata Bengcit Nio. Bukankah saat aku masih kecil kau-kau yang menyelamatkan jiwaku, kata Kok Xiao Hong? Ketika itu aku tergelincir dari pohon dan jatuh ke sungai yang airnya deras. Aku masih ingat semua kejadian itu. Jadi kau masih mengingatnya, nak kata Bengcit Nio. Aku ingat, saat Pue Eng menuduhmu sebagai pembunuh ibunya, aku pun menyangkal dan membelamu, karena aku tahu kau orang baik, kata Kok Xiao Hong. Baik, terima kasih jika kau mempercayai ku, kata Bengcit Nio. Sebenarnya aku tidak sebaik yang kau kira. Aku telah banyak melakukan kesalahan. Aku pernah bergabung dengan Cukiusa dan Si Bun Soya untuk mencelakai pamanhanmu. Yang telah lewat jangan kau pikirkan, Bibi. Pamanhan masih hidup, Pue Eng pun selamat, kata Kok Xiao Hong. Akanku ceritakan kejadian yang sebenarnya padamu, kata Bengcit Nio yang napasnya tiba-tiba sesat. Sudah, Bibi harus istirahat saja dulu, kata Kok Xiao Hong. Tidak, jika hal itu belum aku ceritakan, aku belum tentram, kata Bengcit Nio. Kok Xiao Hong tidak bisa mencegah Bengcit Nio yang mulai bercerita, ketika kami masih muda, aku dan Seng Ye Ui, Seng Cap Si Kou, sama-sama menyukai Hon Tai Hiong, kata Bengcit Nio. Aku tahu Hon Tai Hiong lebih menyukai Seng Cap Si Kou, tetapi dia mengira Hon Tai Hiong malah menyukaiku. Akhirnya kami berdua kecewa. Ternyata Hon Tai Hiong lebih mencintai Ibu Hon Pue Eng. Padahal aku tahu, baik ilmu silatnya maupun kecantikan kami berdua, sebenarnya tidak kalah oleh Ibu Hon Pue Eng. Bengcit Nio berhenti sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Sebaliknya Xiao Hong berpikir lain. Mungkin budi pekerti dan hati Ibu Pue Eng lebih baik dari kalian, pikir kok Xiao Hong. Di belakang rumah Hon Tai Hiong terdapat bukit yang sunyi, dan sangat tersembunyi. Tempat itu sulit ditemukan oleh siapapun. Jalan ke tempat itu pun harus melalui air terjun, karena pintu masuknya ada di balik air terjun itu melanjutkan Bengcit Nio. Tanpa diduga aku menemukan tempat itu. Maka itu aku tinggal di sana. Maksudku tinggal di sana hanya ingin dekat saja dengan rumah Hon Tai Hiong. Tidak kuduga Seng Cap Si Kou berpendapat lain. Diam-diam dia mendekati keluarga Hon dan meracuni istri Hon Tai Hiong dengan keji. Sesudah berhasil dia membalikan fakta dan memfitnah aku sebagai pembunuh istri Hon Tai Hiong. Sedang kisah selanjutnya kau pun sudah tahu. Paman Hon orang baik dan bijaksana, pasti dia tahu masalah ini, kata Kok Xiao Hong. Semoga saja begitu. Tapi bagaimana keadaan kueeng kata Bengcit Nio? Aku dengar kau ada masalah dengannya, benarkah itu? Dia Nona yang baik, jaga dia baik-baik. Tak lama lagi dia sudah akan menikah dengan Nona Han, kata Kong San Po ikut bicara. Benarkah? Syukur kalau begitu kata Bengcit Nio. Pueeng mengkhawatirkan keadaan ayahnya, maka. Itu dia minta aku menyelidiki keadaannya, kata Kok Xiao Hong. Aku juga begitu, selama Hon Tai Hiong ada di tangan perempuan jahat itu, kata Bengcit Nio. Sayang dia sudah pergi, kalau tidak kita akan tahu di mana Paman Hon berada, kata Kok Xiao Hong. Bengcit Nio termenung, tiba-tiba wajahnya jadi cerah. Aha, aku ingat sekarang. Di Oulem ada sebuah tempat persembunyian Seng Capsi Kou. Aku yakin Hon Tai Hiong disembunyikan di sana. Jika kita akan mencarinya aku harus ikut kalian ke Oulem, kata Bengcit Nio. Bagaimana dengan kesehatanmu, kata Kok Xiao Hong? Tidak masalah. Jika hanya untuk berjalan saja aku masih bisa. Jika aku tidak ikut kalian ke tempat itu, mungkin kau tidak akan sampai ke sana, kata Bengcit Nio. Tapi kami harus kembali dulu ke Tai Owe untuk melapor pada Ong Chee Chu. Apakah kau mau ikut bersama kami, kata Kong Sanpo menjelaskan. Tidak. Aku tidak ingin menemui Ong Chee Chu, jika kalian mau kita harus berangkat sekarang juga, kata Bengcit Nio. Kedua anak muda itu bingung sampai akhirnya Kok Xiao Hong mengambil jalan tengah. Kalau begitu biar aku dan bibi Beng yang pergi ke Oulem, sesudah urusan Kong Sanpo aku selesai di Tai Owe, kau susul kami ke Oulem. Di sepanjang jalan aku akan memberi tanda panah, supaya kau mudah menemukan kami, kata Kok Xiao Hong. Baik, kata Kong Sanpo menyetujui saran Kok Xiao Hong. Maka berpisahlah mereka, dua ke Oulem yang seorang ke Tai Owe. Bap Liam puluh tiga mengikuti jejak Kok Xiao Hong, Chiao Xiang Hoa bertemu ayahnya. Setelah berpisahan dengan Bengcit Nio dan Kok Xiao Hong, sekarang Kong Sanpo berjalan sendirian. Dia menuju ke Tai Owe. Saat sendiri Kong Sanpo jadi iseng. Dia ingin segera sampai ke Tai Owe, agar bisa segera menyusul Bengcit Nio dan Kok Xiao Hong ke Oulem. Maka itu dia mempercepat jalannya. Keesokan harinya menjelang petang dia sudah sampai di Tai Owe. Saat itu dia ingat pada berbagai kejadian yang dialaminya. Xiao Hong dan Nonahan sudah rujuk kembali, semoga kepergiannya bersama Bengcit Nio bisa menemukan jejak calon mertuanya, pikir Kong Sanpo. Giyok Fang dan Nonawan sudah bertundangan, entah di mana Miyun sekarang. Ingat pada Kiong Mi Yun yang bersedia berkorban baginya, nona ini rela bentrok dengan ayahnya demi dia, Kong Sanpo senang. Ingat Kiong Mi Yun dia pun ingat sahabat masih kecilnya, yaitu Nonawan Seng yang sudah punya calon suami, yaitu Chi Giyok Fang. Sekarang hanya di adan Kiong Mi Yun yang belum punya kepastian, ketika mereka masih saling mencari di mana keberadaan mereka masing-masing. Dia pun tidak tahu entah kapan dia bisa bertemu lagi dengan Kiong Mi Yun. Setiba di Tong Teng San Barat, di tempat Ong Nit Teng sudah tengah malam. Sebenarnya dia tidak ingin mengganggu tuan rumah, tapi malah Ong Nit Teng, ah yang datang menemuinya malam itu juga. Aku tidak mengira kau akan segera kembali, kata Ong Nit Teng pada Kong Sanpo. Apa ada masalah kata Kong Sanpo? Ada dua sahabat datang mencari Chi Giyok Fang dan Wan Seng, sekarang mereka masih ada di sini, kata Ong Nit Teng. Kemarin juga ada orang mencarimu, karena kau tidak ada di sini, dia langsung pergi. Eh eh ha, kemana yang lain, kok kau pulang sendiri saja? Kong Sanpo menceritakan pengalamannya. Siapa yang mencari Chi Giyok Fang dan Nonawan, apa dia juga kenal padaku kata Kong Sanpo. Salah seorang mengaku bernama Chiao Xiang Hoa, putra Chiao Goan Hoa dari Ong Lem, dia datang bersama tunangannya yang bernama Yok Yat Bwee Jawa Pong Nit Teng. Nama kedua orang itu memang pernah didengar dari Chi Giyok Fang, maka itu dia jadi keheranan. Nona Kiat Bwee pernah menjadi pelayan Seng Cap Sikou, nasibnya sangat buruk. Katanya dia akan kekim keeleng, tapi aneh kenapa dia datang ke sini. Lalu siapa orang yang lain yang mencariku kata Kong Sanpo. Tiba-tiba Ong Nit Teng menegurnya. Apa kau punya hubungan dengan orang-orang dari sungai Wong Ha O O kata Ong Nit Teng? Tidak jawab Kong Sanpo. Orang yang mencarimu itu, salah seorang dari mereka kata Ong Nit Teng. Dia mengaku bernama Chiu Tai Peng. Dia bernama Chiu Tai Peng kata Kong Sanpo. Oh dia. Dia ingin agar aku segera ke tempatnya. Benar, dia bilang begitu. Dia bilang kau jangan lupa pada janjimu kata Ong Nit Teng. Memang ada urusan apa dengan mereka? Kong Sanpo menjelaskan pengalamannya, saat kawan-kawan Chiu Tai Peng diserang oleh Pou Yang Hian. Atas usul Kiong Myun yang meminta agar Chiu Tai Peng dan kawan-kawannya mengabdi pada perjuangan rakyat melawan serangan musuh. Sesudah lewat satu tahun Kong Sanpo akan mengobati luka mereka. Sekarang hampir setahun sudah. Kalau begitu kau harus menepati janjimu, kata Ong Nit Teng. Dia benar, tapi saat ini aku sedang menghadapi masalah sulit sekali kata Kong Sanpo. Masalah apa kata Ong Nit Teng? Masalah Kok Siau Hong? Aku berjanji akan menyusul dia ke Ong Lam, kata Kong Sanpo. Menurut Beng Chit Nio, Han Tai Hiong disembunyikan di Ong Lam. Maka itu aku harus menyusul Kok Siau Hong ke Ong Lam. Bagaimana janjimu dengan Chiu Tai Peng kata Ong Nit Teng? Waktunya masih berapa lama lagi, sih? Setengah bulan lagi, jawab Kong Sanpo. Ong Nit Teng jadi ragu-ragu mengingat waktunya sangat singkat. Dari dalam rumah muncul Chiao Siang Hoa dan Yo Kiat Bwee menemui mereka. Melihat mereka muncul Kong Sanpo mengawasi untuk mengingat-ingat, apakah dia pernah bertemu dengan mereka atau belum. Mungkin kau lupa, kita pernah bertemu, kata Kiat Bwee alias Tik Bwee. Benarkah kata Kong Sanpo? Dimana dan kapan itu? Aku benar-benar lupa. Bukankah kau yang dulu bertarung dengan si Bun Soya di depan air terjun? Ketika itu kau tidak mengetahui, aku melihatmu dari balik batu, kata Chiao Siang Hoa. Jadi kalian sudah saling mengenal, kata Ong Nit Teng. Aku belum pernah bertemu dengan Kong San Xiao. Hiap, tapi namamu sering ku dengar dari cipta aku. Aku mengagumimu, kata Chiao Siang Hoa. Sesudah mengisahkan pengalamannya, Kong Sanpo menanyakan bagaimana Kiat Bwee bisa bertemu dengan Seng Liong Senin dan Cigiyok Hian. Kami bertemu ketika mereka akan menikah, kata Kiat Bwee. Saat mau kemaripun kami bertemu dengan mereka di tengah jalan. Jadi Cigiyok Fang dan Nonawan bersama-sama dengan mereka, bukan kata Kong Sanpo. Kami hanya bertemu dengan Seng Liong Senin dan istrinya, merekalah yang menyuruhku menemuimu di sini, kata Kiat Bwee. Saat bertemu di tengah jalan, Seng Liong Senin ingin membunuh Kiat Bwee yang mencelakakannya, tapi karena sedang terluka dia tidak berdaya. Sebenarnya Cigiyok Hian pun benci pada Kiat Bwee, tapi sekarang dia kurang senang pada sifat suaminya yang kurang jujur. Ditambah lagi Kiat Bwee memang harus dikasihani. Jika dia memusuhi Kiat Bwee, itu pun tak ada gunanya. Sedangkan obat pemunah untuk suaminya, Kiat Bwee pun tidak memilikinya. Maka itu Cigiyok Hian menyuruh Kiat Bwee pergi ke tempat Tong Diteng di Tai Ogu untuk bertemu dengan Kong Sanpo. Aha, masalah jadi semakin gawat. Padahal masalahku belum selesai, sekarang ada masalah baru lagi. Entah ke mana perginya Cigiyok Fang dan Wan Seyeng kata Kong Sanpo. Mungkin mereka mengurus masalah lain. Mengingat kepandayan mereka, kau jangan mencemaskannya, kata Ong Diteng. Sebenarnya masalahmu yang harus kau segera urus. Mengenai masalah apa, bisa kau beritahu kami kata Ciaw Siang Hoa. Kong Sanpo menjelaskan, dia harus memenuhi janjinya pada Ciu Tai Peng CS. Tapi sekarang dia harus menyusul Kok Ciaw Hang ke Ong Lam. Dengan demikian masalah itu jelas tidak bisa diselesaikan bersama-sama. Tiba-tiba Ciat Bwee tertawa. Jangan cemas, biar aku saja yang ke Ong Lam Barat. Aku memang ingin menemui Beng Cid Nioh, kata Ciat Bwee. Aku senang mendengar usulmu. Tapi adat Beng Cid Nioh keras. Apalagi dia bilang masalah ini jangan diberitahukan pada siapapun. Jika kau pergi ke sana, lalu. Tanda petik. Jangan khawatir, kata Ciat Bwee. Aku bekas budak Sencap Sikau dan bertetangga dengannya, aku tahu dia juga sayang kepadaku. Apa kau tidak takut jika di sana bertemu dengan Sencap Sikau, kata Kong Sanpo. Dengan sikap gagah Ciat Bwee alias Tik Bwee berkata, justru kamilah yang ingin mencari dia untuk menuntut balas. Sesudah mendengar cerita ibu Chiao Chiang Hoa, KHO Si, tahulah Tik Bwee, dia diculik dan dijadikan budak oleh Sencap Sikau dan hal itu bukan kejadian kebetulan. Nasib buruk Chiao Chiang Hoa dan dia justru ada kaitannya dengan Sencap Sikau. Paling tidak si iblis perempuan itu tahu masalahnya. Kong Sanpo akhirnya setuju karena dia yakin Chiao Chiang Hoa dan Kiat Bwee mampu menghadapi Sencap Sikau. Sesudah ada kesepakatan esok pagainya mereka berangkat bersama-sama menyeberangi Tai Ong dengan diantar oleh anak buah Hong Iteng. Perahu mereka didayung ke tengah, tapi sesampai di tengah danau yang luas, mereka melihat sebuah sampan meluncur cepat. Di atas sampan itu terlihat sepasang muda-mudi sedang asyik menyaksikan pemandangan Tai Ong yang indah. Ternyata Kiat Bwee mengenali sepasang muda-mudi di atas sampan itu, lalu dia memanggilnya. Liong Cici, kau juga ada di sini kata Kiat Bwee. Akaha saudara bu kiranya kau kata Chiao Chiang Hoa. Memang itu Bu Hian Kam dan Liong Tian Hiang, dua muda-mudi yang mereka kenal. Tampaknya mereka gembira sekali. Sesudah perahu-perahu mereka ketepi, dari cerita Liong Tian Hiang, tahulah Kiat Bwee bahwa sepasang muda-mudi itu baru pulang dari rumah Chiao Chiang Hoa karena hendak mencari mereka. Sekarang kebetulan mereka bertemu di tengah danau. Nona Liong bercerita, mereka tahu keluarga Chiao sudah pindah dari tetangga Chiao Goan Hoa. Aneh. Ayah dan ibuku tidak memberitahuku mereka akan pindah kata Chiang Hoa. Kemana mereka pindah? Tetanggamu tidak mengatakan kemana mereka pindah kata Nona Liong. Sudah, kata Kiat Bwee. Mungkin ayahmu pindah untuk menghindari gangguan dari si iblis perempuan yang ganas itu. Tapi kemana pindahnya, kenapa aku tidak diberitahu kata Chiang Hoa. Pemuda itu kelihatan berduka dia ingat bagaimana Chiao Goan Hoa menyayangi dirinya. Tenang, mungkin kau hanya berpisah untuk sementara saja, kelak kau pun akan bertemu lagi dengan beliau, hibur Kiat Bwee. Mari kita tanya Liong Cici, bagaimana dia bisa sampai kemari? Kami kira kalian pergi ke Kim Ki Leng, maka itu kami bermaksud menyusul kalian ke sana, kata Nona Liong. Tiba-tiba wajahnya berubah kemerah-merahan. Kami sudah bertunangan, kata Buhian Kam. Oh selamat. Selamat kata Kiat Bwee maupun Siang Hoa. Kami harap kalian pun meniru kami, segera bertunangan, kata Liong Cian Hiang menggoda. Aha, kau jangan bergurau Liong Cici, bicaralah soal yang penting-penting saja, kata Kiat Bwee menunduk malu. Apa itu tidak penting kata Liong Cian Hiang? Baik, akan ku jelaskan bagaimana kita bisa bertemu di sini. Aku mendapat keterangan tentangmu secara kebetulan saja. Ketika kami sedang minum di sebuah warung teh di tepi jalan, kami bertemu dengan kenalan lama. Dia Cianet Hoan, Budak Nonahan. Aku dengar dari Kok Siao Hong, orang itu ada di tempat Bun Tai Hiap, kata Kong San Po. Dia diutus oleh Bun Tai Hiap ke Kim Ki Leng menemui, Liu Beng Ciu kata Bu Hian Kam. Saat bertemu kami dia baru saja pulang dari Kim Ki Leng. Dari Et Hoan kami tahu kalian tidak ada di sana. Lalu kami meninggalkan kedai minum hingga muncul kejadian yang tidak kami duga-duga. Tanda petik. Apa yang terjadi tanya Kiat Bwee? Kami bertemu seorang yang berpakaian seperti Tabib, pakaiannya kotor dan lapuk. Dia membawa sebuah lonceng dan langsung minta uang pada kami, kata Bu Hian Kam. Kenapa heran, Tabib pengembara seperti itu sama dengan pengemis saja, kata Kiat Bwee sambil tertawa. Biasanya mereka menjual obat palsu dan menawarkannya pada seseorang, tapi ini tidak. Dia minta uang pada kami, kata Hian Kam. Ketika itu aku memang sedang kesal, lalu bergurau dengannya. Aku bertanya apakah dia punya obat mujarab tidak. Tahukah kau apa jawab dia, jawabannya membuat aku kaget. Dia bilang apa Kiat Bwee mendesak ingin tahu. Dia bilang dia hanya menjual obatnya pada orang lain, tidak akan menjualnya kepadaku. Dia bilang dia hanya akan menjual habar padaku. Lalu aku tanyakan habar apa? Dia bercerita. Suatu hari saat aku sedang beristirahat aku mendengar percakapan kami, katanya. Lalu dia bertanya pada kami. Apa kalian sedang cari itu orang yang masih muda? Dan yang perempuan siwa sedang yang pria si Chiao. Jelas yang dia katakan habar itu justru tentang kami berdua, kata Chiao Xiang Hoa. Aneh sekali, aku tidak kenal dengannya. Dia membawa tempat arak berwarna merah atau tidak kata Kong San Po yang menduga si Tabib pengemis di Xiong Hong Nia. Aku tidak melihatnya, kata Bu Hian Kam. Bu Hian Kam kemudian memetakkan wajah Tabib berpakaian rudin itu pada mereka. Kalau begitu bukan si pengemis di Xiong Hong Nia, kata Kong San Po. Tapi kami senang karena kami mengetahui tentang keberadaan kalian, kata Bu Hian Kam. Dia bilang dia melihat kalian minum di kedai itu. Aneh kata Kiat Bu E. Aku tidak pernah melihat dia, di mana warung itu berada. Di Hak Ha O Oan, kata Bu Hian Kam. Kami tidak pernah ke sana, kata Xiang Hoa, apalagi minum. Heran dia bisa menggambarkan wajah kalian dengan tepat. Dia bilang dia bertemu kalian tiga hari yang lalu, kata Bu Hian Kam. Kalian sedang membicarakan Ong C.E. Chu. Dia heran, karena kalian masih muda, tapi sudah kenal dengan Ong C.E. Chu. Berapa usia orang itu tanya Kiat Bu E. Sekitar 50 tahun lebih, maka itu kalian dia anggap masih bocah, kata Bu Hian Kam. Aneh. Sekalipun dia omong kosong, tapi jejak kami diketahuinya, kata Xiao Xiang Hoa. Waktu itu aku pun tidak percaya padanya, kata Hian Kam. Tapi aku pikir ayahku juga baik dengan Ong C.E. Chu, apa salahnya aku ke tempatnya. Akhirnya kita bertemu di sini dengan kalian. Menurut kalian, dia tokoh persilatan, bukan kata San Po. Sulit menduganya, dia berjalan pincang. Barangkali dia bisa silat, kata Bu Hian Kam. Rasanya sulit menebaknya, kata Kiat Bu E. Mari kita lanjutkan saja perjalanan kita. Baik, kita berpisah di sini saja, kata Kong San Po. Sesudah itu mereka membuat perjanjian dengan tanda apa mereka bisa saling berkomunikasi. Jika kalian mau ke Ong Lem, perhatikan tanda panah yang diberikan oleh Kok Xiao Hong. Di batu atau di atas pohon. Kalian boleh mengikuti tanda panah itu, kata Kong San Po. Sesudah Kong San Po meninggalkan mereka, Kiat Bu E tertawa. Kalau begitu kalian mau pulang kampung, kata Kiat Bu E. Ong Lem dekat dengan tempat tinggal kalian. Memang rumah Chiang Hoa dan Hian Kam ada di Ong Lem, tapi tempat pertemuan dengan Kok Xiao Hong entah di mana. Dua hari kemudian keempat muda mudi itu melakukan perjalanan ke Ong Lem Barat. Sesudah menempuh jarak sekitar 30 li, mereka belum juga menemukan tanda yang diberikan Kok Xiao Hong. Kenapa tidak ada tandanya? Apa barangkali telah terjadi sesuatu pada mereka kata Kiat Bu E. Menurut Kong San Po di tempat-tempat yang mudah terlihat Kok Xiao Hong membuat tanda, kata Kiat Bu E. Bagaimana jika kita lacak ulang kembali lagi ke asal, kata Liong Tianhyang? Sesudah bolak-balik mereka tetap tidak menemukan tanda itu. Kita berjalan di kiri dan mencari tanda itu. Jika sudah 30 li tak menemukan apa-apa, kita balik lagi lewat sebelah kanan, kata Liong Tianhyang. Mereka mengikuti saran Liong Tianhyang, tapi sudah dijalani 30 li, mereka tidak menemukan tanda tersebut. Ternyata sampai sore pun mereka belum menemukan tanda tersebut. Akhirnya mereka kembali lagi. Lalu menyusuri jalan di sebelah kanan. Sesudah berjalan beberapa li dalam keadaan cuaca yang mulai remang-remang. Akhirnya mereka menemukan sebuah batu yang kelihatannya seperti ada tandanya. Aha, ternyata kau cerdas. Akhirnya ketemu juga tanda tersebut, kata Kiat Bwee. Sabar, coba kalian perhatikan, tanda panah ini agak aneh bentuknya, kata Buhian Kam. Mereka segera memeriksa tanda itu dengan teliti. Memang mereka menemukan tanda aneh. Sepertinya dirusak dengan tangan, kata Kiat Bwee. Ya, orang yang merusak tanda ini menggunakan jurus. Jari sakti kim kong ce ele aliran siau lim atau jurus et. Chi siang kang kaum buda, kata Chiao siang hoa. Tanda yang diberikan Xiao hang menggunakan ujung pedang, dia tidak bisa jurus jari sakti, kata Kiat Bwee. Kalau begitu yang membuat tanda orang lain, apa akan kita ikuti atau jangan, kata Lyong Tianhyang. Kita tidak kenal orang itu, jangan-jangan ini perangkap, kata Buhian Kam. Tetapi kita tidak menemukan tanda lain, kata Tianhyang. Bagaimana jika kita ikuti saja tanda itu, kita coba saja, kata Buhian Kam. Merasa tidak punya pilihan, sekalipun ragu-ragu mereka ikuti tanda itu. Akhirnya mereka sampai ke daerah pegunungan. Hari itu mereka tiba di sebuah hutan, mereka tidak menemukan tanda, maupun jalan yang pernah dilewati oleh manusia. Nama tempat ini Bukit Ohkwiye, Bukit Setan. Ini daerah paling tandus di Oem. Aku hawartir orang itu sengaja memancing kita kemari, kata Buhian Kam yang tampak cemas sekali. Tiba-tiba Kiat Bwee berkata, lihat. Saat mereka berpaling ke tempat yang ditunjuk Kiat Bwee, di sana mereka lihat ada batu besar seolah temoat duduk atau sebuah haltar, di atasnya tampak menumpuk tengkorak manusia. Setiap tumpuk ada tiga buah tengkorak. Yang paling atas menyeramkan, giginya menyeringai. Semua kaget dan merasa ngeri. Tapi karena Buhian Kam orang Ong Lem, dia mengerti adat istiadat setempat. Di daerah ini banyak agama sesat, tumpukan tengkorak ini mungkin bekas upacara salah satu agama sesat itu, kata Buhian Kam menjelaskan. Ketika suasana sedang mencekam itu, terdengar suara seruling, iramanya tidak menentu. Suara seruling itu membuat bulu kuduk berdiri karena seramnya. Tenang, jangan gugup kata Buhian Kam. Kita tunggu apa mau mereka? Tak lama muncul serombongan wanita bangsa Biau, salah seorang mengenakan kerudung sutra halus. Tubuhnya kelihatan setengah telanjang. Pada kedua telinga orang itu terlihat anting-anting besar. Pakaian yang dikenakannya sangat berbeda dari yang lainnya. Agaknya dia pemimpin kaum wanita Biau tersebut. Sedang wanita Biau yang lain membawa bumbung bambu, entah untuk apa. Rombongan orang Biau itu terkejut ketika melihat keempat muda-mudi itu. Mereka langsung mengepung, dan terdengar suara seperti suara makian. Apa yang mereka katakan kata Liong Tianhyang? Kata pemimpin mereka, kita telah memasuki daerah terlarang milik mereka kata Buhian Kam. Mereka pun bilang yang perempuan akan dijadikan budak, sedang kami yang laki-laki akan mereka bunuh. Segera jelaskan kepada mereka, kita tersesat dan tidak sengaja kemari, kata Liong Tianhyang. Merasa mampu berbicara dengan bahasa Biau, Buhian Kam melaksanakan usul Liong Tianhyang. Dia berjalan mendekati pemimpin wanita Biau itu. Tapi tiba-tiba kepalanya pening karena mencium bau yang aneh. Tahan napasmu, itu pasti udara beracun, kata Kiat Buwe. Kiat Buwe melompat mencoba menarik Buhian Kam, lalu memasukkan sebuah pil ke mulut pemuda itu. Dia memberikan pil pada kawannya yang lain. Memang saat itu Liong Tianhyang maupun Xianghoa merasakan kepalanya pening. Maaf, kami tersesat dan tidak sengaja memasuki wilayah kalian, kata Kiat Buwe. Kami tidak mau tahu, kenapa kalian memasuki wilayah terlarang kami, maka itu kalian harus dihukum mati, kata pemimpin wanita Biau itu. Mereka kaget, rupanya wanita Biau yang jadi pemimpin rombongan itu bisa bahasa Han. Dengan tidak menghiraukan permohonan Kiat Buwe, si pemimpin memerintahkan menangkap keempat orang yang mereka kepung itu. Karena kalian mendesak kami, maka kami pun terpaksa tidak memakai aturan, kata Kiat Buwe. Kiat Buwe mengibaskan bajunya, segumpal asap menyambar membuat wanita Biau yang berada paling depan kaget. Mereka melompat mundur. Tak lama terdengar teriakan wanita Biau yang kelihatan tubuhnya kegatalan. Kiranya Kiat Buwe menyebar obat bubuk yang membuat orang kegatalan. Pemimpin mereka menangkis serangan Kiat Buwe. Lepaskan si hijau agar menyerang mereka kata si pemimpin. Kiat Buwe terperanjat, dia lihat wanita-wanita Biau yang membawa bumbung bambu itu membuka tutup bumbungnya. Tak lama terdengar desisan ular hijau. Salah seekor menyambar ke arah Kiat Buwe. Kiat Buwe melompat mundur bersama Chiauxiang Hoa, juga kawan-kawannya. Serempak mereka menghunus senjata untuk membunuh setiap ular hijau yang menyerang mereka. Banyak ular hijau yang terbunuh oleh senjata keempat anak muda itu. Melihat serangan mereka tidak berhasil, seolah mengerti ular hijau itu menghentikan serangan mereka. Tetapi tak lama ular hijau itu terus bertambah. Ini membuat keempat muda-mudi itu cemas bukan kepalang. Bu Hian Kam yang kesehatannya telah pulih, berbisik pada kawan-kawannya. Jika ingin menaklukan mereka, kita harus menangkap pemimpin mereka bisik Bu Hian Kam. Ya, kita tangkap pemimpinnya dulu, jawab Kiat Buwe. Sekarang mereka sedang diketung kawanan ular hijau, sekalipun gagasan Bu Hian Kam itu baik, mereka sulit menembus kepungan ular hijau itu. Saudara Siang Hoa, kau bawa batu api tidak kata Bu Hian Kam. Memang kenapa? Aku bawa jawab Siang Hoa. Kau nyalakan perintah Bu Hian Kam. Tiaw Siang Hoa tidak tahu apa gunanya api bagi Bu Hian Kam, tapi dia menurut dan membuat api dengan batu api. Saat api memancar dan lelatunya berpencar, Bu Hian Kam menyebarkan jarum Buwe Hoa Chiam yang halus ke arah ular-ular itu. Dengan bantuan cahaya api itulah Bu Hian Kam berhasil membunuh ular hijau itu beberapa ekor. Saat itu oleh Bu Hian Kam digunakan untuk meloloskan diri dari kepungan ular hijau. Kiat Buwe pun ikut melompat keluar kepungan bersama Hian Kam. Hektometer. Kalian berdua cari mampus, ya kata Si pemimpin. Tiba-tiba dia serang Kiat Buwe dan Hian Kam dengan 10 buah cincin yang ada di tangan wanita Biaw itu. Cincin itu jadi senjata rahasia yang ampuh. Tak lama terdengar suara si ulan, dan ular-ular itu pun bergerak memperketat kepungan ke arah Chiaw Siang Hoa dan Leong Tian Hiang. Bu Hian Kam dan Kiat Buwe menerjang ke depan sambil memutarkan goloknya. Tak lama terdengar suara beradunya senjata beberapa kali. Cincin si wanita Biaw pun berjatuhan ke tanah. Kiat Buwe tak tinggal diam, dia sebar kembali obat gatalnya. Melihat hal itu para wanita Biaw itu mundur karena takut terkena lagi. Tapi yang tak sempat menghindar menjerit-jerit kegatalan mereka lari dan menceburkan diri ke dalam sungai. Si pemimpin maju menyerang Yoh Kiat Buwe. Melihat lawan datang, Kiat Buwe menusukan pedangnya. Sayang tidak kena. Bahkan baju bagian bahunya terkoyak oleh lawan. Untung Kiat Buwe mengelak dan tidak tercengkram. Bu Hian Kam datang membantu. Sekarang pemimpin wanita Biaw itu dikeroyok berdua oleh Kiat Buwe dan Bu Hian Kam. Bukan minta maaf, malah kalian berani menyerangku kata wanita Biaw itu. Saat itu golok pemimpin wanita Biaw bergerak. Hian Kam dan Kiat Buwe kaget menyaksikan kehebatan ilmu golok wanita Biaw itu. Bu Hian Kam mencoba menghindar, dia membabat tangan wanita Biaw itu dengan golok. Lepas senjata mu kata Hian Kam. Ternyata wanita Biaw itu lihai, dia mampu menghindari tebasan golok Bu Hian Kam. Bahkan membalas sambil berteriak. Coba senjata siapa yang lepas lebih dulu katanya. Tiba-tiba golok berbentuk sabit wanita Biaw itu meluncur ke arah tangan Hian Kam. Dengan tenang Hian Kam melayani serangan itu. Kembali senjata mereka bentrok. Terang. Terang. Kiat Buwe memutar pedang, dia babat lengan wanita Biaw itu. Melihat serangan berbahaya dari Kiat Buwe, dia melompat mundur. Nonayo, layani dia dengan taktik berputar-putar kata Bu Hian Kam. Kiat Buwe menurut, dia berputar-putar sambil menyerang. Karena serangan Kiat Buwe gencar, sekarang wanita Biaw itu mulai terdesak dan hanya bisa menghindar saja. Memang Kero menggunakan golok wanita Biaw itu berbeda sekali dengan ilmu golok yang dipelajari Hian Kam. Tak heran semula mereka terdesak. Sekarang karena bekerja sama dengan Kiat Buwe mereka berhasil mendesak wanita Biaw itu. Kami tidak ingin menyusahkanmu, lekas singkirkan semua ular-ularmu kata Hian Kam. Sudah hampir mati saja, kau masih banyak bicara, E.J. wanita Biaw itu. Saat Kiat Buwe dan Hian Kam mendesak, tiba-tiba ada orang bicara. Tik Buwe, apa kau masih mengenaliku atau tidak kata suara itu nyaring sekali. Mendengar suara itu Tik Buwe atau Kiat Buwe yang sudah lama mengenal suara itu jadi terperanjat sekali. Ternyata orang itu Seng Capsiko wadanya. Sam Kiong Chu, kau tangkap orang yang diketpung ularmu, biar kedua orang ini aku yang meladeninya. Yang perempuan budaku yang melarikan diri dariku, akan kuhukum dia kata Seng Capsiko pada Sam Kiong Chu atau putri ketiga bangsa Biaw itu. Seng Kou Kou, dugaanmu benar. Mereka tiba tepat waktu, kata wanita Biaw itu. Tik Buwe alias Kiat Buwe tahu siapa Seng Capsiko. Maka daripada mati konyol, dia bertekad akan melawan mati-matian. Tanpa banyak bicara Kiat Buwe menyerang iblis tua itu. Tapi dengan mudah serangan itu disampok oleh Seng Capsiko dengan tongkat bambu hijaunya. Kau mau memamerkan ilmu silat ajaranku di depanku, ya kata Seng Capsiko? Sampokan bambu hijau Seng Capsiko hampir saja menjatuhkan pedang di tangan Kiat Buwe. Melihat kawannya dalam bahaya, Hyankam maju membacok, tapi Seng Capsiko dengan gesit membalikan tongkat bambu hijaunya menangkis serangan Hyankam. Maka golok Hyankam pun terpental kena sampokan itu. Tapi Buhyankam pun tak tinggal diam, kembali dia menyerang. Dengan demikian pertarungan jadi tambah seru. Seng Capsiko heran, dia belum mampu mengalahkan pemuda itu. Tik Buwe, aku bunuh kau pun tak ada gunanya. Bagaimana jika kau ikut aku pulang, maka jiwamu akan kuampuni. Tapi jika kau tertangkap, maka nyawamu tidak tertolong lagi, kata Capsiko. Bukan mengerinya Kiat Buwe. Daripada tertangkap lebih baik aku bunuh diri, pikir Kiat Buwe. Di tempat lain Chiaw Seng Hoa dan Leong Tianhi yang sedang diketpung ular hijau, karena ular-ularnya sebagian sudah mati, kepungan ular hijau mulai agak longgar. Tidak terduga wanita Biaw itu datang menyerang mereka. Sekarang mereka bertarung, tapi kedua muda-mudi itu harus waspada pada gigitan ular-ular berbisa. Wanita Biaw itu terus mendesak. Saat Siang Hoa dan Nona Leong terdesak, wanita Biaw itu berteriak. Bibi Seng, bagaimana? Apaku bunuh mereka atau biarkan hidup? Kata wanita Biaw itu. Ditangkap hidup-hidup lebih baik, jawab Seng Capsikou. Akanku coba, kata wanita Biaw itu. Dia memutarkan golok lengkungnya menyerang dengan hebat. Dengan taktik mencoba memisahkan Chiaw Seng Hoa dengan Nona Leong, wanita Biaw ini menyerang dengan gencar. Setiap saat ular hijau pun terus mengancam Seng Hoa maupun Nona Leong. Jarak antara Nona Leong dan Bu Hian Kam tidak terlalu jauh. Saat Hian Kam melihat seekor ul menyamar ke arah calon istrinya, dia kaget, karena itu serangannya pada Seng Capsikou jadi kacau. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh si iblis perempuan. Dia menyabet dengan tongkat bambu hijaunya, dan celakanya golok Hian Kam. Pun terlepas dari tangannya. Tiba-tiba tongkat hijau menotok jalan darah Hian Kam. Si iblis perempuan menoleh ke arah bekas budaknya. Tik Wee, aku mau tahu bagaimana kau bisa meloloskan diri dariku kata Seng Capsikou. Apa kau masih akan mencari bantuan Kok Siau Hang dan Beng Cipniu? Dengar baik-baik, mereka semua sudah ada di tanganku. Jika kau mau menemuinya, akan ku pertemukan. Kiak Wee kaget bukan kepalang. Tak ada jalan lain dia harus bunuh diri daripada tertangkap oleh si iblis perempuan. Saat dia akan bunuh diri dia mendengar suara suitan. Alat suitan itu biasanya terbuat dari batang gelagah, ini kebiasaan bangsa Biau. Bukan Kiak Wee saja yang kaget, Seng Capsikou pun kaget mendengar suara suitan itu. Eehah, siapa orang itu? Beraninya dia main gila di sini kata Seng Capsikou? Suitan itu ternyata membuat semua ular hijau itu diam dan tidak bergerak seolah ketakutan. Tak lama semua ular hijau itu menggeleser masuk ke dalam hutan tidak mau mendengar perintah para wanita bangsa Biau itu. Baik pemimpin wanita Biau maupun anak buahnya diam tertegun. Mereka pun akhirnya berbalik dan kabur ke dalam rimba. Sekarang tinggal Seng Capsikou seorang. Melihat semua kabur Seng Capsikou tertegun ke heranan. Dia tidak menyangka wanita Biau yang begitu taat itu, semua telah meninggalkannya. Tiba-tiba dia dengar langkah orang dari dalam hutan. Saat dia menoleh, dia lihat seorang tabib berpakaian rombeng, berjalan menghampiri mereka. Melihat tabib itu liong tian hi yang senang bukan kepalang. Tetapi dia juga khawatir, apakah tabib itu kawan atau malah lawan. Tiba-tiba mereka dengar Seng Capsikou bicara. Siapa kau bentak Seng Capsikou? Mengapa kau ikut campur urusan kami? Tabib berpakaian aneh itu tertawa terkekeh. Aku tahu siapa kau masakah sudah lupa siapa aku kata si tabib aneh itu. Seng Capsikou mencoba mengingat-ingat wajah orang itu. Bukan main kagetnya dia, saat dia ingat siapa orang itu. Jadi, jadi kau ciok, oh jadi kau belum mati ya kata Seng Capsikou? Beruntung memang, aku belum mati, kata si tabib aneh. Ditambah lagi aku pun tidak ingin buru-buru mati. Aku harus balas dendam, mana boleh aku buru-buru mati. Sekalipun bukan kau yang mencelakaiku, tapi kau ikut ambil bagian. Maka itu sebaiknya masalah itu kita selesaikan sekarang. Kau pernah lolos sekali dariku, sekarang tidak. Mungkinkah sudah bosan hidup? Sekarang saatnya kau menghadap Giam Loong, si Raja Aherat kata Seng Capsikou sambil mengetukan tongkat bambu hijaunya ke tanah. Dia serang si tabib panah itu dengan serangan mautnya, di luar dugaan tabib itu sudah siaga. Begitu tongkat hijau sampai, si tabib menggunakan loncengnya menangkis. Terang. Gerakan si tabib luar biasa. Dia gunakan jurus baut in kian jit atau menyebah awan melihat matahari. Tak lama keduanya sudah mulai bertarung dengan hebat. Serangan-serangan tabib panah dengan lonceng bergagang panjang dirasakan sangat merepotkan Seng Capsikou. Sekarang dia mulai terdesak mundur. Aneh jurus orang ini, dulu dia kalah olahku, tapi sekarang dia luar biasa, pikir si iblis perempuan. Selain lihai munculnya si tabib panah ini mengejutkan Seng Capsikou. Saking gugupnya Seng Capsikou jadi terdesak lawannya. Ditambah lagi tenaganya sudah agak terkuras. Siang Hoa dan Liong Tian Hyang yang sudah bebas dari kepungan musuh jadi bernafsu menyerang. Mari kita serang Seng Capsikou kata Siang Hoa. Kiat Buwe seolah tersedar dari kejutnya. Benar, mari kepung si iblis perempuan itu kata Kiat Buwe. Hektometer. Kau pikir gampang merintangiku, aku bisa pergi dan datang sesuka hatiku, Kala Seng Capsikou mengejek. Karena sudah kewalahan menghadapi tabib panah itu, sebenarnya Seng Capsikou akan meninggalkan pertempuran. Ketika ada kesempatan baik, dia langsung kabur. Sedang orang-orang tidak mengejarnya. Saat itu Nonaliong berusaha menolong membuka totokan pada Buhian Kam, tapi gagal. Kiat Buwe membantunya juga gagal. Melihat hal itu si tabib panah tersenyum. Biar aku coba menolongnya, katanya. Dia mencoba mengurut Buhian Kam, dan berhasil. Terima kasih atas pertolongannya, kata Buhian Kam. Jangan siji, segan, kata si tabib. Nanti kau akan tahu sendiri, siapa aku ini. Siang Hoa mengawasi tabib itu, dia merasa seolah kenal dengan tabib panah itu. Dia heran sekali. Tabib panah itu pun sedang mengawasi ke arah Jiao Siang Hoa. Ketika diperhatikan tampak tabib panah itu seperti mengeluarkan air mata. Aneh, siapa sebenarnya kau? Bagaimana kau tahu tentang kami, bahkan kau memancing kami seolah kau tahu banyak tentang kami, kata Jiao Siang Hoa pada si tabib. Oha, ternyata kau lupa padaku, nak, kata si tabib aneh. Sekarang jawab, benarkah di bawah ketiakmu ada tahil alat? Saat rumahmu diserang, bukankah kau dibawa lari oleh Hong Sen? Oha jadi. Jadi kau ayahku teriak Siang Hoa. Benar. Kau jangan menangis, nak, kata si tabib saat dia lihat Siang Hoa menangis. Kita harus gembira karena bisa bertemu lagi. Ayah, tahukah kau siapa nona ini tabib itu mengangguk? Aku tahu, aku pun pernah mencari ayahnya, maka aku tahu keluargamu tertimpa malang. Aku mencemaskan dirimu, nona yo. Tidak kukira hari ini kita bisa berkumpul, ternyata kalian juga kenal dengan anakku, kata si tabib. Sesudah tertegun sejenak tabib itu berkata lagi. Namaku Ciok Leng, sahabat baik Yota Iceng, ayah nona yo. Apa kau tahu, nona yo, kata si tabib. Aku tahu, ketika masih kecil ayahku pernah bilang tentang paman Ciok. Baru-baru ini aku juga mendengar tentang paman dari seseorang. Tidak kukira kita bisa saling bertemu lagi. Kata Kiak Bwe. Kalian kira aku sudah mati, bukan kata Ciok Leng. Nona yo diculik dan dijual pada Seng Capsikou. Dijadikan budaknya, kata Siang Hoa menjelaskan pada ayahnya. Aku tahu, tapi aku tidak yakin kau puteri Yoto aku, padahal aku pernah mengikuti kalian, sedangkan kalian tidak mengetahuinya, kata ayah Siang Hoa. Kenapa ayah tak sejak dulu menemui kami, kata Siang Hoa. Ketika itu saatnya belum tiba, kata Seng Ayah. Karena masih ada yang belum jelas bagiku. Apa kalian pernah mendengar tentang peta tubuh Hyo Atsu Tongjin? Nasib buruk keluarga kita ada kaitannya dengan lukisan itu. Kami pernah mendengarnya dari KHO Si, ibu kedua ku, jawab Siang Hoa. Yang kau maksud KHO Siow Hong, istri Chiao Goan Hoa, bukan? Ya, dia sangat baik padaku, kata Siang Hoa. Tapi sayang dia sudah meninggal dunia. Dia juga bernasib buruk dan menyedihkan, kata Chiao Kling. Ayahnya dulu kawan ayah juga, saat mengawal lukisan dia coba berbuat curang dan gagal tak diduga dia jadi ibu angkatmu, nak. Untuk menghidar dari kejaran KHO Siak KHO, ibu rela menjadi istri kedua ayah angkatku, Chiao Goan. Hoa kata Siang Hoa. Tapi tidak dinyana dia dipersulit oleh KHO Siak Kho dan Seng Cap Sikou. Ayah Siang Hoa terharu. Kebetulan aku pun bisa selamat, kata Chiao Kling. Saat bertarung melawan KHO Siak Kho, aku terluka oleh anak buahnya. Bekas luka di mukaku ini akibat serangan anak buahnya itu. Sakit hati ini kita harus balas, ayah, kata Siang Hoa. Benar, kata Chiao Kling. Saat aku terluka aku roboh. Kiao Siak yang mengira aku sudah mati. Sesudah mereka. Pergi, aku kabur dan bersembunyi di sebuah goa. Aku lari ke Kwichu dan tinggal di kampung suku Biau, lalu menyamar jadi tabib keliling. Aku sering berhasil mengobati orang Biau dengan pengetahuan obatku. Kepala suku Biau adalah sahabat ayah. Pantas kau mengerti Kero mengusir ular suku Biau, paman Chiao kata buhian kam. Aku juga tahu Kero meniup seruling dari gelagah untuk mengumpulkan orang Biau, kata Chiao Kling. Saat aku meniup seruling itu, wanita-wanita Biau itu mengira kepala suku mereka datang. Segera mereka kabur. Sesudah tahu mereka dikelabui, pasti mereka akan datang lagi, kata buhian kam. Aku juga ingin tahu bagaimana Sam Kiong Chu bisa kenal dengan Seng Cap Si Kou. Mereka tinggal jauh dari sini, jika mau datang lagi akan makan waktu, kata Chiao Kling. Mari kita pergi, di sepanjang jalan kita bisa bincang-bincang. Benarkah ucapan Seng Cap Si Kou, bahwa Beng Cip Mio dan Kok Siao Hang sudah menjadi tawanan dan disemunyikan di perkampungan suku Biau, kata Kiat Bwe. Eh, benar, maka itu kita akan menyelidikinya, kata Chiao Kling. Aku sering keluar masuk daerah Biau, dengan penyamaran wajahku yang kuubah hingga tidak dikenali. Saat aku menyamar jadi tabib dan mengembara ke berbagai tempat aku jadi orang lain. Malah aku beruntung tahu Seng Cap Si Kou terlibat dalam pencurian lukisan itu. Dia tidak kenal pada Kiao Si Kiang, tapi dia kenal pada Khao Kiat, ayah Khao Siao Hong, ibu angkat Siang Hoa. Semua mendengarkan dan mulai mengetahui masalah itu. Rupanya Khao Kiat mencintai Seng Cap Si Kou, melanjutkan Chiao Kling. Tapi Seng Cap Si Kou sangat angkuh, karena dia lebih menyukai Hon Tai Hiong. Maka itu dia tidak meladani cinta Khao Kiat. Khao Kiat yang tergila-gila sendiri dia berusaha memikat hati iblis perempuan itu. Dia memberi tahu tentang peta tubuh dan meminta bantuan pada si iblis perempuan itu. Bahkan dia berjanji, jika peta itu berhasil dia dapatkan, dia akan menghadiahkan peta kepada si iblis. Si iblis perempuan senang sekali, tapi dia tidak muncul dan hanya mengatur siasatnya saja. Obat bius yang dipakai mengerjai kami itu pemberian Seng Cap Si Kou. Khao Syao Hang mengira obat bius itu diperoleh ayahnya dari Khao Sya Kiang, kata Kiat Wee. Agar hubungan dan rahasianya tidak diketahui puteri dan istrinya, Khao Kiat malah tega membunuh istrinya sendiri, karena dia berniat menikahi Seng Cap Si Kou, kata Chio Kling. Aku juga pernah mencari Khao Kiat dengan maksud balas dendam. Saat aku menemukannya dia dalam keadaan sudah sangat parah. Kiranya dia terluka oleh Khao Syao Kiang. Sebelum Khao Kiat mati, dia menceritakan perbuatannya padaku, dan aku percaya saja. Lalu kenapa wanita Biaw itu tunduk pada Seng Cap Si Kou, tanya Kiat Wee. Di kampung suku Biaw ini ada orang hon bernama Bong Tek Chie. Dia punya anak perempuan tiga orang yang masing-masing bernama Se Giok, Se Goat dan Se Hoa. Maka itu Se Hoa dipanggil Sem Kiong Chu. Di daerah ini sering timbul penyakt, terutama di musim semi. Putri ketiga Tek Chie terserang hawa beracun. Kebetulan datang Seng Cap Si Kou si ahli racun. Dia berhasil menyembuhkan Se Hoa hingga dianggap malaikat penyelamat. Tidak heran jika Seng Cap Si Kou menyembunyikan Hon Tai Hiong di tempat ini. Apa kau tahu keadaan dusun mereka itu, Paman Chio kata Kiat Wee? Karena aku kenal dengan ketua suku Biaw Riku Wichiu, maka aku pun mengetahui keadaan desa mereka cukup baik, kata Chio Kling. Aku tahu jalan kecil menuju ke kampung mereka. Mereka berbincang sambil berjalan menyusuri jalan setapak melewati hutan bambu. Tiba-tiba mereka mendengar desiran angin meniup daun bambu. Eh eh eh, desis Chio Kling. Kau mendengar sesuatu, ayah tanya Seng Hoa. Penang saja, aku jalan di muka tapi kalian harus. Waspada, kata Chio Kling. Saat berjalan di depan Chio Kling tersentak. Si iblis perempuan baru ku kalahkan, tidak mungkin dia berani mengikutiku. Apa barangkali ada orang lain yang lebih lihai pikir Chio Kling. Selewat hutan bambu ternyata tidak terjadi apa-apa. Chio Kling mendekati putranya. Seng Hoa, apakah H.O.C. memberitahumu ada di tangan siapa lukisan itu? Semula aku kira orang bertopeng itu Kiao Si Ekiang, ternyata bukan. Sudah lama masalah ini aku selidiki, tapi belum juga terungkap kata Chio Kling. Ibu angkat mengira orang itu K.H.U.K.O.G. Su Heng Wan Ceng Liong dari Beng Siatu. Oleh sebab itu ibu angkat pernah mencuri sebuah kitab ilmu Tiam Hiat milik K.H.U.K.O.G. Ternyata salah dan itu bukan lukisan yang dicari kata Siang Hoa. Lukisan itu telah menelan banyak korban, Yoto Ako dan K.H.U.K.I.A.T. Untung aku selamat sampai sekarang. Tetapi sampai saat ini aku belum bisa mengungkap siapa orang bertopeng itu kata Chio Kling. Paman, masalah itu sudah bisa diketahui, kata K.H.U.E. Benarkah? Siapa orang itu? Kenapa tidak kau katakan sejak tadi kata Chio Kling? Sebenarnya aku juga sudah tahu, ayah, kata Siang Hoa sambil tertawa. Orang bertopeng itu ternyata si pengemis tua di Siang Hang Nia. Dia telah bertemu dengan Seng Cap Si Kou. Malah Kok Siang Hang pun pernah bertarung menjajal kepandainya. Kemudian Siang Hoa mengisahkan hal itu dengan jelas apa yang dia dengar dari Ong Eteng yang mendapat laporan dari Kong San Po. Chio Kling kaget dan heran sekali. Kalau begitu dia bukan komplotan K.H.U.E. Lalu mengapa Seng Cap Si Kou pun memusuhinya kata Chio Kling? Sebelum pertanyaan itu dijawab, mereka sampai di depan jurang yang sangat dalam. Untuk menyeberang memang terdapat sebuah jembatan batu alam. Lebar jembatan itu hanya setengah meter. Orang harus menyeberang secara seorang demi seorang. Biar aku dulu yang keseberang kata Chio Kling. Sebelum Siang Hoa bertanya pada ayahnya, kenapa begitu, Chio Kling telah melompat sambil berseru. Siapa kawan yang bersembunyi di sana? Silakan keluar kata Chio Kling. Tak lama muncul dari bawah jembatan seorang pengemis tua yang membawa tempat arak dari kulit. Dah bersembunyi di bawah jembatan batu. Menyaksikan kegesitan si pengemis tua melompat ke atas jembatan, Chio Kling terperanjat. Sesudah melihat dengan jelas orang itu, Chio Kling tampak gusar. Rupanya Chio Kling mengenali orang itu sebagai si orang bertopeng itu. Ketika itu dia memang sempat bertarung sebelum terluka. Hektometer. Kebetulan aku sedang mencarimu bentak Chio Kling. Orang itu tertawa terbahak-bahak. Kiranya kau, Chio Kling. Aku kirakah sudah mampus, aku juga sedang mencarimu. Dengar dulu apa yang akan kukatakan. Kata pengemis tua itu. Chio Kling sedang gusar dia tidak mau menghiraukan omongan orang itu. Dengan cepat dia angkat senjata kelenengannya dan menyerang pengemis itu dengan hebat. Karena pertarungan terjadi di atas jembatan batu yang sempit, sulit bagi keduanya bisa bergerak dengan leluasa. Maka itu datangnya suara kelenengan lawan tidak dikelit, melankan tangan pengemis tua itu menangkap senjata Chio Kling tersebut dengan gesit. Lepaskan kata si pengemis tua. Tapi mana mau Chio Kling mengalah, dia mengubah serangannya sambil membentak. Terjun kau ke bawah kata Chio Kling. Keduanya sama kuat dan ulet, saat pertarungan berlangsung, suara kelenengan itu terus terdengar. Tapi sial gagang kelenengan itu patah jadi dua. Chio Kling melemparkan senjatanya ke jurang, dia menyerang dengan tangan kosong. Untuk menghindari serangan lawan mengenai wajahnya, pengemis tua itu celentang ke belakang. Dia gunakan jurus tiat pankyo, jembatan besi melintang. Sesudah serangan Chio Kling luput, dia sambar tangan Chio Kling yang hendak dia putar untuk dipatahkan. Dia membentak dengan nyaring. Roboh kata pengemis tua. Mana bisa kata Chio Kling. Ternyata kau hebat sekarang, saudara Chio kata si pengemis tua sambil tertawa. Chio Xianghoa dan Kiat Buwe sudah sampai ke ujung jembatan. Menyaksikan pengemis tua itu menotok ayahnya, Xianghoa kaget. Dia tahu totokan si pengemis. Tua sangat lihai. Saat sedang cemas sekali, Xianghoa mendengar ayahnya berkata nyaring. Biar aku adu jiwa denganmu kata Chio Kling. Bagai golok yang tajam telapak tangan Chio Kling menebas leher pengemis tua itu. Serangan itu memaksasi pengemis tua harus menyelamakan diri dari bacokan tangan itu. Buru-buru dia merunduk, sambil menunduk dia menotok tangan Chio Kling yang terasa jadi kesemutan. Chio Kling mengerahkan tenaga dalamnya, dalam sekejap jalan darahnya pulih kembali. Anak muda itu putramu, kan kata pengemis tua pada Chio Kling. Selamatkah sudah berkumpul kembali dengan anakmu. Tapi kenapa kau mau mengadu jiwa denganku? Jika aku mati di tanganmu, aku ini si pengemis sebat tangkera. Kaulah yang menyebabkan kami sengsara, maka aku akan adu jiwa denganmu kata Chio Kling. Dia sadar si pengemis tua ingin berbaikan dengannya. Melihat caramu berkelahi, rupanya kau menginginkan. Kita mati bersama-sama kata si pengemis tua. Benar, mati bersama-sama juga tidak jadi soal, kata Chio Kling sengit. Menyaksikan. Perkelahian tingkat tinggi yang dasyat itu kedua pasang muda-mudi itu kagum dan cemas. Pengemis tua itu tak banyak bicara, dia menyerang semakin hebat. Tiba-tiba terdengar suara keras. Plaak. Dua pasang telapak tangan mereka beradu keras sekali. Saat itu kedua orang tua yang sedang bertarung itu berdiri tegak seolah mereka terpantek di tengah jembatan batu yang curam itu. Keadaannya semakin menegangkan, karena mereka sedang mengadu tenaga dalam. Itu adalah saat yang paling berbahaya bagi keduanya. Akibatnya jika salah injak sudah bisa dibayangkan, keduanya akan terjatuh dari jembatan dan akan terluka parah atau paling tidak salah satu akan binasa. Ayah, hentikan. Berdamai saja dengannya teriak Siang Hoa dari seberang jembatan. Pertarungan mereka hanya bisa dipisahkan, jika ada yang melerai dan orang itu pun ilmu silatnya jarus tinggi. Seruan Siang Hoa membuat Siok Leng sadar, tapi dia harus tetap waspada jika dia tidak ingin celaka. Rupanya si pengemis tua pun menyadari apa yang ada di benak Siok Leng. Maka itu dia berkata perlahan. Saudara Siok, bagaimana? Apa sebaiknya kita berdamai saja katanya. Saat bertarung Siok Leng kaget, si pengemis masih bisa berkata-kata. Hebat, dia hebat sekali. Padahal sudah 20 tahun aku berlatih tenaga dalam, tapi tak sehebat dia pikir Siok Leng. Saat itu Siok Leng merasakan dorongan tenaga dalam si pengemis tua terasa berkurang, barulah Siok Leng bisa bicara. Apa masih ada yang bisa kita bicarakan antara kau dan aku kata Siok Leng? Kau jawab dulu pertanyaanku ini, saudara Siok kata si pengemis. Kau lebih membenciku atau membenci Kiao Sa Kiang? Siok Leng terkenang kejadian yang lalu. Dia tertotok oleh si pengemis, tapi yang membuat sanak dan keluarganya berantakan justru bukan dia, tapi Kiao Sa Kiang yang keji itu. Aku sakit hati pada Kiao Sa Kiang sedalam lautan, tapi jika bukan gara-gara kau mencuri lukisan itu, mungkin aku tidak akan bermusuhan dengannya demikian hebat kata Siok Leng. Jadi dendamu pada Kiao Sa Kiang lebih dalam daripada kepadaku, kata si pengemis tua. Sekalipun aku tahu kau tidak akan memaafkan aku, tapi bagaimana perasaanmu pada Seng Capsi Kau, kau benci tidak padanya. Dasar bodoh, sudah tahu kenapa bertanya lagi kata Siok Leng. Jadi kau juga benci padanya. Ya, Kiao Sa Kiang musuh nomor satuku, dan Seng Capsi Kau yang kedua jawab Siok Leng. Kau adalah musuhmu yang ketiga, bukan meneruskan si pengemis. Benar, kata Siok Leng. Jika hari ini kau tidak membunuhmu, elak aku pun akan mencarimu. Baik. Aku setuju, aku kau anggap musuhmu yang ketiga. Kelah kau mau mencariku, itu urusan nanti saja, kata si pengemis. Tapi aku gerang hari ini kau bersedia berunding denganku. Berunding tentang apa kata Siok Leng. Apa kau yakin kau bisa mengalahkan Seng Capsi Kau? Jika belum tentu menang, aku juga tidak akan mudah dikalahkannya, kata Siok Leng. Anggap saja kau bisa mengalahkannya, jika dia sendirian. Tapi bagaimana jika dia dibantu oleh orang-orang Biao, kata Si Pengemis Tua. Aku yakin kau akan kalah olehnya. Jika kau bermaksud menolongi kawan-kawanmu, aku tidak yakin kau akan berhasil. Tak peduli aku akan berhasil atau tidak, apa urusannya denganmu, kata Siok Leng. Ada sangkut pautnya denganku, kata Si Pengemis Tua. Aku sendiri tidak sanggup melawan Seng Capsi Kau apalagi jika dia dibantu oleh orang-orang Biao. Jadi kau juga memusuhi dia? Ya. Karena dia ingin merebut lukisan itu dari tanganku, aku tidak mau menyerahkannya, kata Si Pengemis Tua. Dia benci padaku mungkin melebih bencinya padamu. Jadi kau ingin mengajakku bergabung melawan dia bukan itu saja. Malah kelak kita bisa bergabung. Melawan Kiao Seki yang kata Si Pengemis Tua. Ingat. Bukankah aku ini hanya musuh nomor tigamu? Jika aku bisa membantu mengalahkan musuh pertama dan keduamu, permusuhan kita aku kira bisa disudahi? Bukan. Tawaran itu cukup memadai, namun Chio Kleng belum berani menghiakan. Dia tidak tahu apakah tawaran Pengemis Tua itu sungguh-sungguh atau malah hanya siasat. Chio Kleng sadar, jika dia berdamai dengan si Pengemis Tua, maka dia tak bisa meminta gambar itu untuk dikembalikan. Padanya. Bagaimana nasib kematian orang Chio, sahabatnya akibat gambar itu?